Wayne Shane, Yin Potian, dan para penggarap Strain Silence Peak semuanya sedang menunggu Su Fang. Melihat Su Fang, bawahan Strain Silence Peak semuanya berlutut. Wayne Shane dan Yin Potian bertanya tentang pengalaman Su Fang selama beberapa tahun terakhir, tetapi Su Fang menepisnya. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dan memberikannya kepada Wayne Shane dan Yin Potian. Setelah terjebak di Gunung Misteri Barat selama bertahun-tahun, semua penggarap telah menghabiskan banyak sumber daya. Wayne Shane dan Yin Potian kebetulan kekurangan sumber daya, jadi Su Fang membantu mereka pada saat mereka membutuhkan. Su Fang juga menggunakan Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap mayat Dao Shane terakhir dari ras asing. Setelah memurnikannya, dia mengubahnya menjadi energi kehidupan murni dan menyegelnya untuk Wayne Shane. Vitalitas Wayne Shane rusak parah dalam pertempuran Misteri Selatan. Su Fang memberinya setengah dari darah Dao Zu, tapi dia masih belum pulih sepenuhnya hingga hari ini. Dengan energi kehidupan dari Dao Shane tingkat atas dan berbagai pil serta sumber daya yang diberikan oleh Su Fang, itu akan sangat membantunya. Setelah mengirim Wayne Shane dan Yin Potian, Su Fang memasuki strain Silence Peak dan mulai pulih dan berkultivasi. Saat Su Fang membunuh penguasa puncak Ningcui, Ibu Baptis Pohon Berharga mengambil 12 pohon berharga di luar formasi pertahanan Gunung Misteri Barat. Dao Zu dari ras iblis hitam bermata tiga terbang, Ibu Baptis dari Pohon Berharga, apa yang terjadi barusan? Gunung Misteri Barat belum ditembus, jadi mengapa Anda menyimpan harta karun surgawi purba Anda? Ibu Baptis dari Pohon Berharga berkata dengan dingin, di antara para kultivator manusia, ada seseorang dengan serangga pemakan surgawi yang dapat melawan 12 pohon berharga milikku. Kultivator manusia dan para kultivator dari lima ras dewa mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam pohon berharga, menyebabkan pohon berharga ku kehilangan banyak energi. Jika aku tidak menyimpannya sekarang, pohon itu mungkin akan rusak lagi. Semut manusia dari lima ras dewa diam-diam membantu para penggarap manusia di Gunung Misteri Barat. Mereka mendekati kematian, tiga mata dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga secara bersamaan memancarkan cahaya hitam dingin. Lebih dari separuh formasi pertahanan Gunung Misteri Barat telah dilahap oleh pohon berharga penguasa ini. Dengan kekuatanmu, menerobos Gunung Misteri Barat bukanlah hal yang sulit. Itu hanya membutuhkan waktu seribu tahun. Saya hanya bisa membantu Anda sebanyak ini. Anda bisa menganggapnya sebagai pemenuhan janji saya kepada orang itu. Dauzu setan hitam bermata tiga dengan sopan berkata, Terima kasih, Ibu Pohon yang berharga. Aku juga dititipi oleh seseorang. Ditambah lagi, aku menemukan penerus yang cocok untuk perjalanan ke dunia manusia ini, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Pada titik ini, kegembiraan muncul di mata Ibu Pohon berharga. Kamu baru saja menyerang Western Black Mountain. Bagaimana kamu bisa menemukan penerus dalam waktu sesingkat itu? Tetua klan iblis hitam bermata tiga tidak terkejut. Sekarang kesempatan telah tiba, semuanya akan terjadi secara alami. Saya ingin tahu orang seperti apa yang menjadi kultifator manusia dengan serangga pemakan surgawi itu. Mungkinkah itu dauzu dari umat manusia? Dia bukan seorang dauzu, dia adalah seorang kultifator alam kekosongan dao atas. Orang ini benar-benar luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli umat manusia yang hebat. Pembudidaya alam dao void, kultifator dao void rilem yang seperti semut benar-benar dapat merusak harta karun surgawi primordial. Aku sudah mengingatkanmu sebelumnya bahwa kamu tidak boleh meremehkan umat manusia. Kali ini aku ceroboh dan menderita kerugian. Ngomong-ngomong, aku akan mengingatkanmu lagi. Sebelum kita datang ke dunia manusia, orang bijak rasku telah menyimpulkan bahwa dunia manusia akan sulit untuk dihancurkan. Hanya itu yang ingin saya katakan, selamat tinggal. Setelah ibu pohon berharga selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Dunia manusia tidak akan hancur. Mungkinkah sisuan dauzu benar-benar memiliki kesempatan untuk mengambil langkah itu? Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga terkejut. Kemudian, dia mencibir dengan muram, bahkan jika sisuan dauzu menjadi abadi, dia tidak akan bisa menghentikan laju rasku. Dunia manusia akan hancur. Selanjutnya, pasukan ras asing mulai menyerang formasi pertahanan gunung sisuan satu demi satu. Lebih dari separuh formasi telah dimakan oleh dua belas pohon harta karun. Sekarang ia berada di bawah serangan sengit tentara ras asing, ditambah dengan ahli tingkat dauzu yang tak tertandingi, dengan cepat menjadi berbahaya. Menurut kecepatan penghancuran formasi saat ini, dibutuhkan waktu paling lama seribu tahun untuk menghancurkan formasi pertahanan gunung sisuan. Pada saat itu, tanpa perlindungan formasi, para pembudidaya gunung sisuan akan menjadi babi dan domba untuk disembeli oleh ras asing. Para penggarap gunung sisuan sekali lagi jatuh dalam keputus asaan dan kepanikan. Sekitar seratus tahun kemudian, penguasa tiba-tiba memanggil para petinggi untuk rapat. Su Fang juga dipanggil ke aulah utama. Gunung sisuan memiliki total sembilan daosein. Master puncak ningcui dibunuh oleh Su Fang, jadi hanya tersisa delapan. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia secara alami memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Penguasa berkata dengan suara rendah, saya yakin semua orang sangat jelas tentang situasi saat ini, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, kita harus menghadapi kenyataan. Saya telah memutuskan untuk memilih hari untuk keluar. Setiap daosein akan memimpin sekelompok murid gunung sisuan untuk keluar dari arah yang berbeda. Kesuksesan besar. Daripada menunggu gunung sisuan hancur, lebih baik mengambil inisiatif untuk keluar. Namun, mereka dikelilingi oleh para pembudidaya ras asing, dan ada lebih dari selusin ahli dausu. Apa yang disebut sebagai terobosan hanyalah perjuangan terakhir. Sangat sedikit yang bisa melarikan diri. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, inilah satu-satunya cara. Jika kita akan mati, kita akan mati dengan keras. Pedang penguasa tiba-tiba berdiri. Jenggot putihnya berkibar saat aura tajam keluar. Para daosein lainnya juga memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Penguasa melanjutkan, kalian semua memimpin para murid untuk keluar. Saya akan tetap tinggal dan menggunakan formasi untuk menghentikan pasukan ras asing dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup untuk kalian semua. Wainsein buru-buru berteriak, saudara senior yang berdaulat, jangan. Su Fang juga kaget. Dia memandang penguasa dengan rasa hormat yang mendalam. Meski peluang untuk keluar tidak besar, masih ada secerca harapan. Tinggal di gunung sisuan berarti kematian. Berapa banyak orang yang bisa menyerahkan dirinya untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup bagi orang lain? Sang penguasa tersenyum dan perlahan berkata, Mungkinkah saya telah menjadi penguasa begitu lama sehingga saya bahkan tidak berani mati? Saya adalah murid tertua dausu, penguasa gunung sisuan. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama gunung sisuan. Aku sudah mengambil keputusan. Tidak perlu mengatakannya lagi. Dalam 500 tahun, sebelum formasi pertahanan akan dipatahkan, dengarkan perintah saya dan keluarlah dengan seluruh kekuatan Anda. Suat Soverein menghela nafas dan tidak lagi berbicara. Dia diam-diam menangkupkan tinjunya ke arah penguasa dan kemudian perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Kepala tetua hukuman dan para biksu dao lainnya juga membungkuk ke arah penguasa dan kemudian meninggalkan istana. Saat Sufang hendak pergi, penguasa tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Sufang, ikut aku. Kemudian penguasa bangkit dan membawa Sufang ke sebuah gua di bagian dalam istana. Sufang, menurutmu berapa banyak orang yang punya peluang untuk kabur? Saat mereka memasuki gua, penguasa langsung ke pokok permasalahan. Sufang memikirkannya dan menjawab, kurang dari 10 persen. Kurang dari 10 persen. Sang penguasa mengungkapkan senyuman pahit dan berkata dengan tenang, ini tidak kurang dari 10 persen, tetapi tidak ada harapan untuk pecah. Gunung Sisuan tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri yang berdaulat. Lalu mengapa kamu mengambil keputusan seperti itu? Sufang memandang penguasa dengan heran. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kamu adalah pengecualian. Kamu bisa memasuki Gunung Sisuan dari pasukan ras asing. Kamu pasti bisa keluar dari Gunung Sisuan. Tidak ada harapan. Saya bisa memasuki Gunung Sisuan karena ahli ras asing tidak siap. Tidak ada harapan untuk keluar. Penguasa memandang Sufang dan berkata perlahan, jika semua orang keluar dengan seluruh kekuatan mereka dan menarik perhatian para ahli ras asing, Anda juga akan memiliki peluang untuk keluar. Yang berdaulat, kamu. Itu benar. Aku berkata bahwa kamu adalah satu-satunya harapan Gunung Sisuan. Rencana saya untuk keluar sebenarnya adalah untuk menutupi pelarian Anda dan menciptakan peluang bagi Anda. Sufang sangat terkejut. Saat dia hendak menghalangi penguasa, penguasa melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan hitam. Cincin penyimpanan memberikan kesan kuno. Ada gambar Gunung Sisuan yang terukir di atasnya. Itu jelas bukan barang biasa. Ini adalah cincin penguasa Gunung Suan Barat. Ini berisi akumulasi Gunung Sisuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika waktunya tiba, ambillah cincin penguasa. Saya juga akan memilih 10.000 murid jenius dari berbagai sekte dan membawa mereka dengan saya. Berdaulat. Teriak penguasa. Warisan Gunung Sisuan ada padamu. Jika kamu terus menolak, kamu akan memotong warisan Gunung Sisuan. Ya, kakak senior yang berdaulat. Su Fang mengambil cincin penguasa. Matanya dipenuhi air mata. Pergilah. Jika kamu melihat guru di masa depan, katakan padanya bahwa meskipun murid tertuaku memiliki kultivasi yang kurang, dia tidak pernah kehilangan muka untuknya. Ya, Su Fang akan mengingatnya. Su Fang terbang keluar angkasa. Perpisahan ini akan menjadi perpisahan terakhir. Ketika dia menyentuh penghalang, Su Fang tiba-tiba berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah penguasa. Dia membungkuk dalam-dalam dan kemudian melewati barisan tanpa menoleh ke belakang. Semua pembudidaya Gunung Sisuan menerima berita bahwa mereka akan keluar. Seluruh Gunung Sisuan menjadi sunyi senyap. Hati setiap orang dipenuhi dengan keputus asaan. Beberapa orang putus asa dan bahkan keinginannya hancur. Yang lain telah sepenuhnya meninggalkan segalanya dan bertekad untuk mati. Waktu berlalu hari demi hari. Sekitar 200 tahun kemudian. Tentara alien tiba-tiba berhenti menyerang barisan. Dua sosok terbang keluar dari pasukan dan menuju ke luar barisan. Itu adalah Hupo dan Dao Sein dari klan Ye dari lima ras ilahi. Yang lainnya tidak terlihat. Kedua orang suci Dao tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti yang mereka miliki ketika mereka datang ke Gunung Sisuan. Sebaliknya, wajah mereka gelap dan mata mereka dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan. Ternyata, karena Su Fang telah mengendalikan para penggarap klan Ye untuk menyelinap ke pohon harta karun, pohon harta karun rusak. Tentara alien tidak punya pilihan selain menyerang penghalang Gunung Sisuan. Para petinggi ras alien sangat marah. Lima ras ilahi tidak bisa lepas dari kecurigaan dan semuanya dibelenggu. Tiga dari pembudidaya mereka bahkan langsung dimakan oleh para ahli ras alien. Jika mereka tidak takut pada orang-orang Tensei di belakang lima ras ilahi, Hupo dan para orang suci Dao lainnya tidak akan mampu bertahan. Kali ini, Hupo mengambil inisiatif untuk menyarankan agar mata-mata di Gunung Sisuan dapat bekerja sama dengan tentara asing. Itulah sebabnya para petinggi ras alien mengirimnya keluar. Katakan pada petinggi Gunung Sisuan untuk keluar dan menemuiku. Hupo berteriak dingin ke arah barisan. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa. Pikiran penguasa, supremasi pedang, dan tetua hukuman pertama muncul dari susunannya dan dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Hupo, aku baru saja hendak mencoba menghubungimu. Aku setuju dengan syarat yang kamu sebutkan sebelumnya. 3.112 Tujuan Hupo datang ke sini kali ini bukan untuk Time Rage atau Grand Miss Heavenly Tracer, tapi untuk tujuan lain yang tak terkatakan. Siapa sangka? Penguasa telah menyetujui persyaratan tersebut dengan mudah, yang berarti Gunung Misteri Barat memiliki dua harta karun ini. Baik Hupo dan Yeklandau Sein sangat terkejut karena mereka akan mendapatkan dua harta karun ini. Mereka tidak hanya dapat menghubungi kepala tetua Gunung Misteri Barat, namun mereka juga membuat kesepakatan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Siapa yang tahu gelombang? Sang penguasa melanjutkan, Aku bisa memberimu Fata Morgana waktu dan harta karun surgawi purba, tapi kau harus mengambil 50 ribu murid dari Gunung Misteri Barat. 50 ribu, Hupo mengangkat alisnya dan menolak. 50 ribu terlalu banyak. Ras lain tidak akan setuju membiarkan lima klan dewa mengambil begitu banyak orang. Paling banyak 20 ribu. Kenyataannya, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Belum lagi 50 ribu, selama dia bisa mendapatkan hartanya, dia bahkan berani menyetujui 500 ribu. Adapun apakah dia akan memenuhi janjinya atau tidak, itu masalah lain. Namun, untuk menghindari kecurigaan penguasa, Hupo tentu saja tidak bisa menyetujuinya terlalu cepat. Sang penguasa berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Kalau begitu, semuanya beres. Setelah 500 tahun, aku akan membawakan harta karun dan 20 ribu penggarap Gunung Misteri Barat kepadamu. Setelah itu, sosok penguasa berubah menjadi ketiadaan dan pikiran para petinggi Gunung Misteri Barat lainnya juga menghilang. Hupo mengirimkan transmisi suara ke Ye Klan Dao Sein. Apa yang dikatakan mata-mata itu? Untungnya, aku datang kali ini. Aku tidak mengira Gunung Misteri Barat akan mencoba melakukan pertaruhan terakhir. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Su Fang tidak hanya tidak mati, dia juga memasuki Gunung Misteri Barat belum lama ini dan menghancurkan harta karun surgawi purba dari Ibu Ilahi Pohon Berharga. Orang Suci Dao Klan Yee mengertakkan gigi. Ketika Hupo membuat kesepakatan dengan penguasa, orang Suci Dao Klan Yee diam-diam berkomunikasi dengan Kepala Tetua Hukuman. Untuk bertahan hidup, Kepala Tetua Hukuman memberitahu orang Suci Dao Klan Yee bahwa Su Fang telah kembali ke Gunung Misteri Barat dan bahwa para penggarap Gunung Misteri Barat sedang bersiap untuk keluar secara paksa dalam 500 tahun. Su Fang tidak mati. Apakah Su Fang yang menyebabkan lima klan dewa disalahkan dan dibunuh oleh ras asing? Hupo pada awalnya tidak percaya, kemudian niat membunuh yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Mereka belum membalas dendam dan sekarang Su Fang telah menipu mereka sekali lagi. Bagaimana mungkin Hupo dan Yee Rache Dao Sein tidak marah? Su Fang terjebak di Gunung Si Suan. Kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Dao Sein dari ras Yee juga dipenuhi dengan niat membunuh. Hupo berkata dengan muram, tampaknya penguasa Gunung Hitam Barat berencana untuk keluar dari pengepungan 500 tahun dari sekarang, ketika dia membuat kesepakatan dengan orang-orang Hu. Dia tidak benar-benar berencana untuk membuat kesepakatan dengan lima ras dewa. Untungnya, kami memiliki mata-mata di Western Mystery Mountain. Jika tidak, lima klan dewa besar akan digunakan lagi oleh Gunung Misteri Barat, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang kita tahu tentang skema Western Mystery Mountain, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Selama kita menyampaikan berita ini kepada petinggi ras asing, mereka akan bisa mengatasi kemarahan mereka. Ketika saatnya tiba, kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan Fata Morgana Waktu dan harta karun surgawi primordial. Akan lebih baik jika Su Fang termasuk di antara 20 ribu orang jenius. Jika kita tidak membunuh Su Fang, bagaimana kita bisa mengatasi kebencian kita? Hu Po dan Dao Xen dari Ras Ye sangat senang dan meninggalkan Gunung Misteri Barat karena malu. Setelah petinggi ras asing menerima kabar dari Hu Po, serangan ras asing tidak seganas sebelumnya. Mereka berencana menunggu 500 tahun hingga Gunung Misteri Barat keluar dari pengepungan dan membunuh semua penggarap Gunung Misteri Barat. Setelah penguasa kembali ke puncak utama Gunung Misteri Barat, dia segera mengirimkan perintah untuk memilih para jenius dari berbagai puncak. Setelah beberapa putaran seleksi, 20 ribu orang jenius dipilih dari para pembudidaya di bawah tingkat Dao Master. Sedangkan untuk kultifator di atas level Dao Master, tidak ada satupun yang dipilih. Setelah seleksi dikonfirmasi, penguasa memerintahkan orang-orang untuk diam-diam mengirimkan daftar kandidat dari setiap puncak ke Su Fang agar Su Fang memeriksanya. Su Fang memeriksa daftar 20 ribu orang dan kemudian menyimpan slip diok yang menyimpan daftar itu. Suasana hatinya menjadi sangat berat. Faktanya, ruang Suanbo Su Fang dan tubuh Dao Dharma Surgawi bahkan dapat menampung semua penggarap Gunung Misteri Barat. Namun, penguasa hanya memilih 20 ribu orang, dan mereka semua adalah bibit dari Gunung Misteri Barat. Para pembudidaya yang kuat diatur untuk keluar dari pengepungan. Tujuannya adalah menciptakan peluang bagi Su Fang. Su Fang terdiam beberapa saat lalu meninggalkan Strain Silence Peak dan pergi ke Winsane Peak. Setelah melihat Winsane, Su Fang dengan sangat bijaksana meminta Winsane untuk pergi bersamanya ketika mereka keluar dari pengepungan. Winsane telah memahami niat Soverein sejak lama. Sekarang setelah Su Fang mengatakan ini, hati Winsane menjadi lebih jernih. Kakak senior mungkin mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup jika dia membawa para penggarap puncak Strain Anggur bersamanya. Kamu adalah pohon tinggi yang menarik angin, dan aku tidak akan beruntung jika mengikutimu. Su Fang, apakah kamu mencoba untuk menyakitiku? Haha. Winsane tertawa terbahak-bahak dan menolak niat baik Su Fang tanpa ragu sedikitpun. Su Fang juga memahami pikiran orang suci anggur itu, dan hatinya menjadi semakin berat karena seutas kesedihan. Kakak senior, jaga dirimu. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Winsane dan hendak mengucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar. Winsane tiba-tiba berbicara, dan kemudian dia berteleportasi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Satu jam kemudian, Winsane kembali ke Winsane Peak dan mengeluarkan sesosok tubuh dari telapak tangannya. Itu adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya sangat biasa, dan budidayanya berada di alam daulor tingkat menengah. Namun, tatapan Winsane terhadap wanita itu dipenuhi dengan kelembutan dan kengganan. Dia adalah putri dari guruku yang lain sebelum aku menjadi murid guruku. Dia selalu memiliki perasaan terhadapku, tetapi aku kecanduan anggur dan tidak pernah peduli dengan perasaan antara pria dan wanita. Jadi, aku membiarkannya dia terjatuh. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Jika ada reinkarnasi, aku lebih suka menjadi manusia dan tinggal bersamanya selama sisa hidupku. Su Fang, kakak senior tidak punya permintaan lain. Bawa dia pergi dan biarkan dia menjalani kehidupan yang damai. Lalu, kakak senior bisa mati tanpa penyesalan. Tolong! Winsane membungkuk dalam-dalam ke arah Su Fang. Su Fang buru-buru mengembalikan busurnya dan membawa wanita itu ke Istana Dao sebelum diam-diam meninggalkan puncak Winsane. Setelah itu, Su Fang pergi mengunjungi Heaven Breaking Peak, tetapi Yin Potian tidak ada di sana. Ketika Su Fang kembali ke Strain Silence Peak, dia tidak menyangka Yin Potian akan menunggunya di sana. Yin Potian memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan Su Fang, dan dia berharap Su Fang dapat membawa putranya pergi. Karena putra Yin Potian adalah seorang kultifator alam mendalam Dao, dia tidak termasuk di antara 20 ribu orang. Yin Potian telah menyaksikan kekuatan luar biasa yang diungkapkan Su Fang, dan dia sangat menyadari bahwa putranya hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia mengikuti Su Fang. Jadi, dia secara khusus datang ke Strain Silence Peak untuk meminta bantuan Su Fang. Su Fang tentu saja langsung setuju. Su Fang, Aku berhutang budi padamu lagi. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk membayarnya kembali, Yin Potian menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dengan sikap serius, lalu dia pergi dengan sikap yang sangat anggun. Pada periode waktu berikutnya, Su Fang menetap di kediaman Fu Yao, dan dia menyesuaikan kultifasinya dan berbagai kemampuannya ke kondisi puncaknya. Dalam 500 tahun ke depan, itu akan menjadi pertempuran besar yang memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, dan bahkan mungkin menjadi pertempuran besar yang tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bahkan Su Fang tidak terlalu percaya diri untuk bisa keluar dari pengepungan ras asing hidup-hidup. Su Fang juga telah meramalkan masa depan sebelumnya, tetapi masalahnya terkait dengan gunung mendalam barat, dan juga terkait dengan lebih dari 10 dauzu dan puncak dauzu ras asing. Dia tidak dapat menyimpulkan banyak informasi berguna sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik dan mempertaruhkan nyawanya. Sekitar 200 tahun kemudian, seorang wanita berpakaian hijau datang ke Strain Silence Peak. Itu adalah Leng King Yue. Su Fang tidak menyangka bahwa Leng King Yue benar-benar akan datang ke Strain Silence Peak dan meminta untuk bertemu Su Fang. Memadatkan pikirannya, dia berubah menjadi hantu dan tiba di luar Strain Silence Peak. Leng King Yue, ada apa? Leng King Yue memandang Su Fang dengan tatapan pahit, dan kemudian mengirimkan pemikiran kepada Su Fang, leluhur tua menyuruhku untuk datang menemuimu dan memberimu sesuatu. Leluhur tua. Su Fang terkejut, dan kemudian menyadari bahwa Leng King Yue adalah keturunan penguasa. Nenek Moyang Lama yang dibicarakannya adalah penguasa. Leng King Yue mengeluarkan botol harta karun dan menerbangkannya ke Su Fang. Su Fang mengirimkan kesadarannya ke dalam botol harta karun dan menemukan bahwa itu adalah suan bau spasial. Ada 20 ribu pembudidaya di dalam, dan mereka adalah 20 ribu anakan gunung mendalam barat yang bersiap untuk pergi bersama Su Fang. Masih ada waktu sebelum kita keluar. Mengapa kakak senior Soverein mengirim mereka ke sini sekarang? Su Fang tidak terkejut. Segera menyadari sesuatu, cahaya ilahi Su Fang berubah sedikit, dan dia melepaskan aura ilahi yang menyapu Leng King Yue dan botol harta karun ke dalam Strain Silence Peak. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, kehendak tertinggi dan aura ilahi turun, menyelimuti 1080 puncak gunung mendalam barat. Kemudian suara agung penguasa terdengar di benak setiap kultifator gunung mendalam barat, semuanya, persiapkan dirimu. Dalam enam jam, kita akan keluar dengan seluruh kekuatan kita. Kesuksesan besar, bukankah masih ada 300 tahun sebelum kita bisa keluar? Mengapa penguasa tiba-tiba berubah pikiran? Banyak pembudidaya gunung mendalam barat terkejut dan tercengang. Su Fang tahu apa yang sedang terjadi. Penguasa bertanggung jawab atas gunung mendalam barat, betapa liciknya dia. Meskipun penguasa tidak bertanya tentang kepala tetua hukuman yang berkolusi dengan orang-orang Hu, dia sudah waspada. Dia mengumumkan waktu pelarian terlebih dahulu, dan kemudian membuat perjanjian dengan lima klan dewa hanya untuk membiarkan kepala tetua hukuman membocorkan berita untuk membingungkan lima klan dewa dan ras asing. Tiba-tiba memindahkan waktu breakout lebih awal berarti mereka akan mampu membunuh ras asing secara tiba-tiba, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk breakout. Saudara senior Soverein benar-benar memikirkan hal ini. Su Fang menghela nafas dalam hatinya dan sangat mengagumi penguasa. Tuan yang berdaulat, mengapa Anda mengubah perintah dan memindahkan waktu terobosan terlebih dahulu? Bagaimana dengan kesepakatan dengan lima klan dewa? Suara marah kepala tetua hukuman tiba-tiba terdengar. Dia juga melihat niat penguasa dan menyadari bahwa dia dan lima klan dewa telah ditipu oleh penguasa. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia mulai mempertanyakan penguasa di depan semua orang. Penguasa menjawab dengan dingin, kepala tetua hukuman, kamu berkolusi dengan lima klan dewa dan lima klan dewa telah menjadi budak ras asing. Apakah menurutmu kursi ini tidak mengetahuinya? Apakah menurut Anda kursi ini idiot atau Anda terlalu bodoh? Yang berdaulat, kursi ini juga melakukan ini untuk gunung mendalam barat. Untuk gunung mendalam barat, sang penguasa mencibir dengan dingin. Mengingat kamu telah bekerja keras untuk gunung misteri barat sepanjang hidupmu, dan sekarang gunung misteri barat berada dalam situasi hidup dan mati, kursi ini tidak akan membahas masalah ini lebih jauh. Saat kita keluar dari pengepungan, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. 3113 Sang penguasa benar-benar melepaskan tetua hukuman yang agung. Dia masih belum cukup kejam, hati Su Fang dipenuhi dengan aura yang ganas. Jika ada kesempatan, Su Fang pasti akan membunuh tetua hukuman pertama. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan punishment Grand Elder. Su Fang dengan cepat menyedot semua penggarap Strain Sealands Peak ke dalam Istana Dao dan bersiap untuk keluar. Tiga jam berlalu dalam sekejap mata. Rencana untuk keluar adalah sebagai berikut. Dengarkan. Penguasa menggunakan kekuatan sucinya untuk menyampaikan rencana terperinci kepada semua pemimpin puncak. Apakah semuanya jelas? Keluar dari pengepungan, semoga sukses untuk Anda semua. Suara gemuruh penguasa bergema di setiap sudut Gunung Misteri Barat dengan bantuan kekuatan dunia. Desir, desir. Sekelompok pembudidaya naik ke langit dari 1080 puncak. Di bawah kepemimpinan para pemimpin puncak, para elit dari setiap gunung mengaktifkan suan bau mereka yang kuat atau membentuk formasi dan terbang menuju Gunung Misteri Barat. Adapun para murid biasa dan murid pelataran luar dengan budidaya di bawah alam Daolord, semuanya telah memasuki ruang suan bau. Mereka sama sekali tidak berguna dalam pertempuran seperti itu, dan mereka tidak hanya akan menyerahkan nyawa mereka secara cuma-cuma, mereka bahkan akan menjadi beban bagi para ahli lainnya saat mereka mencoba keluar dari pengepungan. Sufang juga menyamar sebagai murid biasa, bahkan mengubah penampilannya. Dia mengikuti kerumunan dan terbang menuju barisan pertahanan Western Black Mountain. Sufang, apakah Gunung Sisuan dapat melanjutkan warisannya atau tidak, itu semua terserah padamu. Penguasa tiba-tiba mengirimkan pemikiran kepada Sufang. Sufang menjawab, selama aku, Sufang, berada di sini, warisan Gunung Hitam Barat tidak akan pernah hilang. Jika itu masalahnya, aku bisa merasa tenang. Ingat, jangan berhati lembut. Kamu hanya perlu lari untuk hidupmu. Tidak peduli apa yang terjadi pada Western Black Mountain dan para penggarap lainnya, kamu tidak boleh kembali. Ya, Sufang hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Dia memikul masa depan Western Black Mountain di pundaknya. Jika dia berhati lembut saat pelarian, tidak ada yang bisa melarikan diri. Di luar barisan pertahanan Western Black Mountain, tentara asing masih menyerang penghalang pesona, tapi jelas tidak seganas sebelumnya. Hanya satu ahli ras asing di tingkat atas Saint Suci yang memerintahkan 100 ribu pembudidaya ras asing untuk menyerang dan melemahkan formasi pertahanan. Tiba-tiba gelombang. Ledakan. Formasi pertahanan tiba-tiba bergetar hebat, meletus dengan gelombang kabut tebal. Dalam sekejap, ia menyapu ke segala arah, meliputi area seluas 50 ribu kilometer di sekitar gunung misteri barat dan terus meluas hingga kekejauhan. Western Black Mountain seperti binatang tidur yang tiba-tiba membuka mulutnya yang ganas. Ratusan ribu pembudidaya ras asing tertangkap basah dan ditelan kabut. Kabut yang dikeluarkan oleh formasi tersebut tidak hanya memiliki kemampuan untuk kehilangan akal sehat, tetapi juga memiliki kemampuan khusus yang menargetkan ras non-manusia, menyebabkan kekuatan dan kehidupan para pembudidaya non-manusia terkuras dengan cepat. Desir. Desir. Penguasa secara pribadi mengendalikan formasi tersebut. Puluhan juta penggarap gunung misteri barat melewati formasi dan kemudian menyerbu ke arah yang berbeda tanpa mempedulikan hal lain. Tentara ras asing yang terjebak dalam kabut menjadi panik. Dao Sein asing terkemuka dengan mudah dibunuh oleh formasi pedang Swat Soverein. Para penggarap ras asing lainnya juga dibunuh oleh para penggarap gunung misteri barat yang muncul dari belakang. Ras asing awalnya mengira bahwa gunung misteri barat sudah ada di dalam tas. Selain itu, Hoopo telah berjanji bahwa gunung misteri barat hanya akan pecah setelah beberapa ratus tahun dan bahwa ada mata-mata di gunung misteri barat, jadi mereka lengah. Selain itu, pasukan ras asing terdiri dari lebih dari selusin ras dan sudah agak longgar. Di bawah serangan sengit para penggarap gunung misteri barat, beberapa penggarap berhasil menembus garis pertahanan pertama. Manusia sudah mulai keluar, blokir mereka, jangan biarkan satu pun lolos. Suara marah Dao Zu dari ras iblis hitam bermata tiga langsung menyebar ke seluruh pasukan ras asing. Baru pada saat itulah tentara ras asing bereaksi. Banyak penggarap kuat keluar dari perkemahan mereka dan menghentikan penggarap ras asing menyerang para penggarap gunung misteri barat. Astaga, astaga! Hoopo, Santo Dao dari ras Ye, dan para penggarap lima ras dewa lainnya terbang ke udara dari istana mereka. Melihat para penggarap gunung misteri barat keluar dari kabut, Hoopo dan yang lainnya terkejut dan terkejut. Hoopo mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kita telah ditipu. Penguasa gunung misteri barat sebenarnya sangat tercelah. Dao Sen dari ras Ye juga berteriak dengan marah. Penatua hukuman itu benar-benar layak mati. Orang ini jelas-jelas bekerja sama dengan gunung misteri barat untuk memasang jebakan ini. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Tiba-tiba gelombang. Kehendak kuat dari ahli puncak Daozu tiba-tiba turun dan menyelimuti para penggarap lima ras dewa. Suara Daozu dari ras iblis hitam bermata tiga dipenuhi dengan niat membunuh. Penggarap dari lima ras dewa, apakah ini yang Anda maksud dengan bekerja sama? Hoopo buru-buru berkata, Tuanku, tolong dengarkan penjelasan saya. Demi orang-orang Tensei, bukan saja aku tidak membunuhmu, aku bahkan membuat segalanya mudah bagimu lagi dan lagi. Kalian semut rendahan telah berulang kali menantang batas kemampuanku. Pertama, Anda menghancurkan pohon harta karun bunda ilahi pohon berharga. Sekarang, kamu telah menipuku. Apa menurutmu aku tidak akan berani membunuhmu karena kamu mendapat perlindungan dari orang Tensei? Tuanku, ini salah paham. Ah. Daozu dari ras iblis hitam bermata tiga sangat marah. Bagaimana dia masih bisa mendengarkan penjelasan Hoopo? Suan guang hitam langsung melilit selusin penggarap dari lima ras dewa. Setelah serangkaian teriakan, para orang Suci Dao, termasuk Hoopo, semuanya diubah menjadi abu oleh Suan guang hitam yang berisi kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Ada banyak ahli di pasukan ras asing. Meskipun mereka tertangkap basah oleh para penggarap Gunung Misteri Barat, mereka dengan cepat bereaksi dan mengepung para penggarap Gunung Misteri Barat yang telah menembus garis pertahanan pertama. Semakin banyak ahli dari ras asing yang membalas. Terlalu banyak ahli dari ras asing. Ada lebih dari seratus Dao Sein saja. Berapa banyak Dao Sein yang dimiliki Gunung Misteri Barat? Bahkan jika Dao Zu tidak menyerang, para penggarap Gunung Misteri Barat tidak akan mampu mengguncang mereka. Segera, pasukan ras asing menstabilkan pijakan mereka dan memaksa para penggarap Gunung Misteri Barat mundur. Mereka perlahan-lahan mundur ke area yang tercakup dalam formasi Gunung Misteri Barat. Sekelompok semut rendahan, kalian masih ingin berjuang sebelum mati. Kalian semua, mati. Dao Zu setengah langkah dari ras naga banjir liar mengirim Wain Saga terbang dengan serangan cakar. Gempa susulan merobek ratusan penggarap Gunung Misteri Barat menjadi berkeping-keping. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan menyerbu menuju formasi Western Misteri Mountain. Pada saat ini, semua kultifator Gunung Misteri Barat telah keluar. Formasi pertahanan hanya dikendalikan oleh penguasa dan tidak akan bisa bertahan lama. Dao Zu setengah langkah dari ras naga banjir liar berencana menerobos formasi dan mengambil pujian. Siapa yang tahu gelombang? Saat Dao Zu setengah langkah dari ras naga banjir liar melangkah ke dalam kekuatan dewa formasi, kekuatan dewa formasi tersebut berubah menjadi sambaran petir mengerikan yang melonjak ke arahnya. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan dan langsung berubah menjadi debu. Meskipun Gunung Mendalam Barat tidak memiliki Dao Fater yang menjaganya, itu masih merupakan fondasi yang telah dibangun oleh Dao Fater Sisuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Formasi besar Gunung Mendalam Barat tidak hanya memiliki kemampuan bertahan, ia juga memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Pada saat ini, penguasa tidak ragu-ragu membakar pikirannya untuk mengaktifkan formasi. Kekuatan ofensif yang dia tunjukkan sepenuhnya melampaui budidayanya sendiri dan mencapai tingkat Dao Zu. Membunuh Dao Zu setengah langkah dari ras asing sangatlah mudah. Para penggarap asing yang masuk ke area yang dicakup oleh formasi semuanya mati di bawah kekuatan ilahi dari formasi yang diaktifkan oleh penguasa. Para pembudidaya ras asing semuanya terkejut dan segera mundur. Semangat para penggarap Gunung Misteri Barat sangat meningkat. Mereka mengubah arah sesuai dengan rencana mereka sebelumnya dan menyerang bagian terlemah dari pertahanan ras asing. Ketika mereka memutuskan untuk menerobos, Sufang telah memberitahu penguasa semua informasi berguna yang dia peroleh dari Tusiu. Penguasa telah membuat rencana terperinci berdasarkan pertahanan ras asing. Selain itu, penguasa sengaja mengungkapkan rencana tersebut kepada ketua tetua hukuman terlebih dahulu sehingga dia dapat meneruskannya kepada lima ras dewa untuk membingungkan pasukan ras asing. Pelarian sebelumnya juga untuk membingungkan tentara ras asing dan mengalihkan perhatian para ahli ras asing. Baru sekarang dia mengungkapkan niat sebenarnya. Para penggarap Gunung Misteri Barat fokus menyerang bagian terlemah dari pasukan ras asing. Itu juga tempat para penggarap Gunung Misteri Barat akan menerobos. Para penggarap Gunung Misteri Barat, aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Hati-hati. Suara gemuruh sang penguasa terdengar dari Gunung Misteri Barat. Boom-boom-boom. Kabut yang terbentuk dari formasi Gunung Misteri Barat bergolak hebat dan dengan cepat membentuk jembatan batu selebar seribu kaki. Itu mengeluarkan aura kuno dan dengan cepat meluas. Kemanapun jembatan kuno itu pergi, jembatan itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan, menghancurkan lapisan formasi yang menutup Gunung Hitam Barat. Bahan-bahan yang digunakan oleh ras asing untuk mendirikan kemah mereka juga hancur akibat benturan jembatan kuno tersebut. Pembudidaya ras asing yang tak terhitung jumlahnya diguncang sampai mati. Penguasa telah memadatkan energi asal Gunung Misteri Barat ke dalam jembatan kuno ini. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Namun, 1080 puncak Gunung Misteri Barat, termasuk puncak utama, dengan cepat layu. Penguasa yang memimpin formasi di puncak utama juga merasa putus asa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para penggarap Gunung Misteri Barat terbang ke jembatan kuno dan menyerang pasukan ras asing. Istirahatlah untuk kursi ini. Seorang ahli daul leluhur dari klan naga banjir liar melonjak ke langit dan memblokir di depan jembatan kuno. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya putih yang mengerikan, yang berubah menjadi kerangka raksasa yang menakutkan. Tingginya lebih dari seribu kaki dan memancarkan aura ganas dan buas. Ia mendorong lengannya ke arah jembatan kuno dengan sekuat tenaga. Ledakan. Kecepatan perpanjangan jembatan kuno tiba-tiba melambat. Namun, pada saat berikutnya, jembatan kuno itu sekali lagi meletus dengan aura yang sebanding dengan leluhur Tao yang kuat. Itu menghancurkan raksasa tulang putih itu menjadi beberapa bagian dan tersebar di mana-mana. Pakar Dauzu dari Ras Naga Liar juga memuntahkan darah dan berteleportasi ke samping. Pembudidaya Ras Asing yang tak terhitung jumlahnya menyerang para penggarap di jembatan kuno. Namun, aura yang dipancarkan jembatan kuno membentuk pesona kuat di sekitar mereka. Bahkan para penggarap di puncak alam suci-suci tidak dapat menggoyahkannya. Para penggarap Gunung Misteri Barat hendak keluar dari pengepungan. Selama mereka melakukannya, rencana pasukan Ras Asing untuk membunuh semua kultifator Gunung Misteri Barat akan gagal. Sebagian kecil dari para penggarap Gunung Misteri Barat akan dapat melarikan diri. Para penggarap Gunung Misteri Barat di jembatan kuno semuanya bersemangat dan gugup. Tiba-tiba gelombang. Jembatan kuno itu tiba-tiba bergetar hebat dan berhenti memanjang ke depan. Itu mulai runtuh lapis demi lapis. 3.114 Mereka tidak pernah mengira bahwa saat mereka akan berhasil, penguasa akan disergap oleh ketua tetua hukuman, menyebabkan rencana mereka gagal. Di puncak utama Gunung Misteri Barat, penguasa sedang duduk di tengah formasi susunan. Ada luka sebesar kepalan tangan di jantungnya dan darah terus mengucur. Aura kematian yang kental melekat di sekitar lukanya dan terus meresap ke dalam hatinya. Lukanya tidak hanya sulit untuk disembuhkan, tetapi juga sangat merusak kekuatan hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, penguasa bahkan tidak bisa melindungi hidupnya sendiri, apalagi terus mengaktifkan formasi susunan. Kepala tetua hukuman berdiri di udara ribuan kaki jauhnya. Aura-nya juga lemah. Salah satu lengannya hilang dan sepertiga kepalanya terpotong oleh pedang. Dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Dia tertawa bangga. Yang berdaulat, bukankah kamu ingin aku mati sendiri? Tentu saja saya ingin hidup. Jika saya menghancurkan rencana Anda, mengapa para penggarap ras asing membunuh saya? Bukan saja mereka tidak akan membunuhku, mereka bahkan akan memberiku hadiah yang besar. Hahaha. Penguasa menutup matanya dengan putus asa. Sementara para penggarap Gunung Misteri Barat mencoba yang terbaik untuk keluar, Su Fang menyerang ke arah yang berbeda. Faktanya, seluruh rencana penguasa adalah untuk Su Fang. Mendobrak dengan kekuatan penuh hanyalah ilusi. Tujuannya adalah untuk menarik para pembudidaya ras asing dan menciptakan peluang bagi Su Fang untuk keluar. Wajah Su Fang tampak membeku dan ada rasa tragedi di matanya. Penguasa menggunakan semua kultifator Gunung Misteri Barat untuk memberinya harapan untuk keluar. Hal ini membuat hatinya lebih berat dari sebelumnya. Melihat bahwa mereka akan mencapai pengepungan ras asing, semua perhatian para pembudidaya ras asing tertuju ke tempat di mana para pembudidaya Gunung Misteri Barat keluar. Para penggarap yang benar-benar kuat semuanya tertarik juga. Akibatnya, para pembudidaya ras asing bahkan tidak menyadari kedatangan Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Ratusan penggarap Gunung Misteri Barat menyerang dari belakang dan di kedua sisi. Su Fang tertangkap basah dan mengaktifkan suan bau yang seperti rantai hitam, membentuk sangkar besar yang membelenggu Su Fang di dalamnya. Penggarap dari Balai Hukuman, Anda benar-benar mengkhianati Gunung Misteri Barat. Su Fang tidak menyangka bahwa orang yang menyergapnya sebenarnya adalah kultifator dari Balai Hukuman, dan di antara mereka ada tiga tetua. Yang lebih tidak terduga bagi Su Fang adalah dia sengaja mengubah penampilannya. Untuk mencegah Hupo dan para penggarap lainnya dari lima klan ilahi mengetahui penyamarannya, dia bahkan telah mengubah auranya. Seorang penatua Aula Hukuman dengan bangga berkata, Su Fang, kamu telah meninggalkan jejak roh primordialmu di Aula Hukuman. Aula tersebut memiliki auramu, bahkan jika kamu mengubah penampilanmu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari Aula. Apakah menurutmu semudah itu membelenggu Su Fangku? Su Fang menggunakan roda surgawi tanpa bentuk dan raja pedang keren dalam upaya menerobos belenggu. Siapa yang tahu gelombang? Sangkar formasi yang dibuat oleh para penggarap Punishment Hall dengan harta karun mereka sangatlah kuat. Serangan Su Fang mendarat disangkar di sekitarnya, tetapi dia tidak mampu menggoyahkannya dalam waktu singkat. Selain itu, mereka tidak bermaksud untuk menekan Su Fang. Sebaliknya, mereka menggunakan formasi tersebut untuk menjebak Su Fang dan tidak menyerang Su Fang. Su Fang berteriak dengan marah, sebagai kultifator Gunung Misteri Barat, mengapa Anda menghianati Gunung Misteri Barat? Seorang penatua balai hukuman mencibir, Gunung Misteri Barat telah dihancurkan. Hukum Gunung Misteri Barat juga telah kehilangan kendali. Bagaimana kita bisa menghianati mereka? Tetua Agung berkata bahwa hanya dengan menangkapmu dan menawarkanmu ke lima klan ilahi, kami punya jalan keluar. Penatua lainnya berteriak dengan nada mendominasi, Su Fang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong di masa lalu. Kamu tidak menganggap serius punishment hole dan menyinggung lima klan ilahi dan ahli ras asing. Yang paling penting, hidupmu bisa menyelamatkan hidup kita. Su Fang mencibir, kalian yang lemah ingin menangkapku, Su Fang. Jangan bilang kamu sudah lupa begitu cepat bagaimana pemimpin Puncak Ningcui meninggal. Memikirkan adegan di mana Su Fang membunuh Master Puncak Ningcui, ekspresi semua pembudidaya balai hukuman berubah seketika. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Seorang penatua mencibir, Su Fang, saya harus mengakui bahwa dengan kekuatan Anda, sulit bagi kami untuk menekan Anda. Namun, kami tidak berharap untuk membunuhmu. Kami hanya ingin menahan Anda di sini dan menunggu ahli ras asing datang. Hanya orang tercelah seperti penatua agung dari balai hukuman yang memiliki bawahan sepertimu. Su Fang berkata dengan nada membunuh. Semburan kiprimordial keluar dari tubuh Su Fang. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan baginya. Su Fang ingin mengakhiri ini secepatnya. Dia ingin menggunakan roda surgawi primordial untuk menghancurkan belenggu dan segera menyingkirkan pengkhianat balai hukuman. Namun, semuanya sudah terlambat. Keributan di sini sempat menarik perhatian tentara ras asing. Ada tiga ras asing Dao Sains. Salah satunya adalah pakar dari Iron Tail Rache. Kekuatannya berada di puncak Dao Sein Rilem. Dia memimpin ribuan kultifator ras asing dan menyerang. Penatua balai hukuman yang terkemuka terkejut dan bahagia. Dia berteriak, Tuan Ras Suci, saya bersedia tunduk kepada Anda. Saya juga telah menangkap orang penting dari Gunung Hitam Barat. Pakar Iron Tail Dao Sein mencibir dengan nada menghina. Umat manusia adalah semut rendahan, dan kamu adalah sekelompok anjing rendahan. Para penggarap ras asing lainnya juga memandang para penggarap balai hukuman dengan jijik. Penatua terkemuka tersenyum dan berkata, Tuhan, Anda benar. Saya adalah seekor anjing. Saya bersedia melayani para penguasa ras suci. Saya hanya ingin hidup. Apa gunanya aku bagi kalian, anjing? Dao Sein ekor besi mencibir dan tiba-tiba mengayunkan ekornya. Getaran yang mengerikan menyapu dan membunuh penatua balai hukuman terkemuka dan lebih dari sepuluh penggarap balai hukuman lainnya. Para penggarap punishment hole lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa para ahli ras asing tidak akan peduli dengan kehidupan mereka setelah mereka mencoba mengjilat mereka. Mereka semua buru-buru lari menyelamatkan diri. Suosh, suosh, suosh. Para penggarap ras asing mengejar mereka dan membunuh semua tetua dan penggarap balai hukuman. Bahkan mayat mereka pun dimakan. Saat para penggarap balai hukuman melarikan diri atau mati, belenggu di sekitar Sufang menghilang tanpa jejak. Kamu hanyalah seorang kultifator alam Void Dao. Bagaimana kamu bisa dianggap sebagai orang penting di Gunung Hitam Barat? Kultifator ras ekor besi memandang Sufang dan mencibir dengan nada menghina. Dao Sein tingkat rendah dari My Fly Rache melambaikan tangannya dan awan hitam muncul. Itu menyapu Sufang. Tidak, itu bukan awan hitam. Itu dibentuk oleh kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kumbang hitam itu seperti semut yang telah membesar ratusan kali lipat. Mereka memiliki gigi yang sangat tajam dan jumlahnya sangat banyak. Setelah dikepung, bahkan Dao Sein tingkat menengah akan ditelan utuh. Merasa. Suara mendesis tiba-tiba keluar dari tubuh Sufang. Aura ganas keluar dari tubuh Sufang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Aura yang dikeluarkan Sufang tersapu dan kumbang hitam itu jatuh seperti tetesan air hujan. Sisanya lari ke segala arah. Tidak peduli bagaimana ras asing Dao Sein mencoba mengendalikan mereka, dia tidak bisa mengendalikan mereka. Ternyata Sufang telah membuat serangga penelan surgawi mengeluarkan auranya. Serangga penelan surgawi adalah makhluk hidup tingkat tinggi. Bagaimana mungkin kumbang hitam tidak takut dengan auranya? Ketika Dao Sein dari ras lalat capung melihat kumbang hitam begitu ketakutan hingga tidak berani mendekati Sufang, dia terkejut. Suan guang hitam muncul di belakangnya dan berubah menjadi sepasang sayap ringan. Sambil berdengung, dia muncul di depan Sufang. Pada saat ini, penguasa mengaktifkan jembatan kuno dan menerobos garis pertahanan ras asing. Dao Sein dari ras nagaliar dan para kultifator ras asing lainnya semuanya tertarik. Kultifator ras maiflei juga tercengang. Dalam sekejap mata. Ledakan. Puluhan ribu pikiran muncul dari istana Dao Sufang dan tiba-tiba meledak. Mereka berubah menjadi suan guang yang mempesona dan menyebabkan semua kultifator ras asing kehilangan akal sehatnya. Kilatan cahaya terang yang menyilaukan. Memanfaatkan momen ini, istana Dao Sufang dipenuhi aura seni kontraksi kehidupan rahasia surgawi. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi benang inkorporeal yang melesat ke arah Dao Sein dari ras maiflei dan mendarat di takdir inkorporealnya. Benang karma yang menarik kehidupan. Dao Sein dari ras maiflei merasa seolah nasibnya dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Dia kaget dan kaget dan secara naluriah melambaikan tangannya untuk memenggal kepala Sufang. Lengan kultifator ras asing ini berbeda dengan lengan manusia. Itu seperti sepasang penjepit tajam yang dapat menghancurkan suan guang kelas raja biasa. Setelah Sufang menggunakan benang karma penarik kehidupan, kekuatan hidupnya dengan cepat menjadi lemah dan rambutnya memutih. Dia tampak seperti berusia lima puluhan. Sufang telah membayar mahal untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk mengendalikan nasib seorang ahli Dao Sein. Terlebih lagi, dia adalah seorang Dao Sein dari ras lain. Melihat kepala Sufang akan terkoyak, dia berdiri di sana dan tidak bergerak. Dao Sein dari ras maiflei tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengubah serangan terhadap Sufang menjadi kekuatan yang membelenggu. Itu membelenggu tubuh Sufang dan menyedotnya ke istana Dao. Ternyata Sufang telah menggunakan benang karma penarik kehidupan dan menyebabkan benang karma penarik kehidupan bergetar dan mengendalikan nasib Dao Sein dari ras maiflei. Bagaimana dia bisa benar-benar membunuh Sufang? Dao Sein terkemuka dari ras naga liar memandang Dao Sein dari ras maiflei. Dia memulihkan penglihatannya dan melihat Dao Sein dari ras lalat capung menangkap Sufang. Matanya berkedip dan dia bertanya, mengapa kamu tidak membunuh manusia kultifator itu? Dao Sein dari ras maiflei menjawab, pembudidaya manusia ini memiliki kekuatan hidup yang kuat. Saya akan menggunakannya untuk berkultifasi ketika saya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kultifator ras naga liar dan kultifator ras asing lainnya tidak lagi curiga. Jika ada Dao Sein manusia dari tingkat atas di sini, mereka mungkin dapat melihat melalui teknik penyusutan kehidupan Sufang. Namun, kultifator ras naga liar tidak tahu banyak tentang nasib ketiadaan. Jadi, ketika Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan tepat di depannya, Dao Sein dari ras naga liar tidak menyadarinya sama sekali. Begitu saja, Sufang bersembunyi di dalam tubuh Dao Sein dari ras maiflei tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, itu berarti mereka telah melarikan diri kali ini dan memperoleh kesempatan untuk hidup. Para pembudidaya manusia akan keluar dari pengepungan. Saya akan pergi dan mendukung mereka. Dao Sein dari ras naga liar mengalihkan perhatiannya ke arah para kultifator manusia. Melihat para penggarap gunung misteri barat akan keluar, dia segera berteleportasi. Dao Sein dari ras maiflei dan para kultifator ras asing lainnya perlahan-lahan terbang kembali ke formasi yang mereka pertahankan. Sufang menggunakan kekuatan sucinya dalam tubuh Dao Sein dari ras maiflei. Dengan menggunakan mata Dao Sein dari ras maiflei, dia mengawasi arah serangan utama gunung misteri barat. Jantungnya ada di tenggorokannya. 3.115 Jika kepala tetua hukuman tidak mengkhianati mereka dan menyergap penguasa, menyebabkan dia terluka dan tidak dapat terus mengoperasikan formasi, beberapa penggarap gunung misteri barat akan dapat melarikan diri. Sekarang, para penggarap gunung misteri barat telah kehilangan semua harapan untuk melarikan diri. Jumlah pasukan alien tidak hanya melebihi jumlah para kultifator gunung misteri barat, namun mereka juga memiliki banyak biksu Dao dan lusinan dausu. Bahkan ada puncak keberadaan dausu. Bagaimana mungkin para penggarap gunung misteri barat bisa melarikan diri? Meskipun Sufang berhasil melarikan diri, dia telah mengorbankan nyawa semua orang di gunung misteri barat. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? Kamu memikul warisan masa depan gunung misteri barat. Apapun yang terjadi, kamu harus melarikan diri. Kata-kata perpisahan penguasa bergema di benak Sufang. Pergi. Sufang berjuang secara internal. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Dia mengirimkan pemikirannya kepada dausin dari Ras My Fly yang sedang dikendalikan. Dausin dari Ras My Fly meninggalkan garis pertahanan. Sementara para penggarap alien lainnya fokus pada para penggarap gunung misteri barat, dia dengan cepat terbang keluar dari garis pertahanan. Pakar Ras My Fly adalah seorang dausin. Ras My Fly juga merupakan ras yang kuat dalam pasukan alien. Meskipun beberapa pembudidaya asing memperhatikannya, tidak ada yang menghentikannya. Saat jembatan kuno itu hancur, para penggarap gunung misteri barat sekali lagi dikepung oleh pasukan asing. Kesenjangan yang diciptakan oleh jembatan kuno juga ditutup oleh pembudidaya alien yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada jalan keluar, bagaimanapun juga kita akan mati. Bunuh jalan keluar kita, suat soverein seperti singa yang marah. Rambut putihnya berdiri tegak saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Membunuh satu sudah cukup, membunuh dua tidak sia-sia. Bunuh. Winesane mengeluarkan labu anggur dan meminum semua anggur di dalamnya dalam satu tegukan. Dia tertawa gila-gilaan. Membunuh. Membunuh. Semua penggarap gunung misteri barat meraung bersama dengan tekat. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka. Apa gunanya berjuang sebelum mati? Dauzu dari ras naga liar berjalan keluar dari kehampaan dan menghalangi jalan. Dia menyapu alisnya yang dingin dan memandang para penggarap gunung misteri barat dengan jijik. Pakar Dauzu. Aura para penggarap gunung misteri barat tiba-tiba melemah. Setiap orang merasa takut, takut, dan pada saat yang sama, penuh hormat. Di dunia manusia, ahli Dauzu adalah eksistensi tertinggi. Di hadapan para ahli Dauzu, selain rasa hormat, tidak ada keinginan untuk menolak. Dauzu dari ras naga liar tersenyum sinis. Aku mengizinkanmu bunuh diri agar kamu tidak jatuh ke tangan keturunanku dan disiksa. Suara dinginnya dipenuhi dominasi. Di depannya, para penggarap gunung misteri barat bahkan membutuhkan izinnya untuk mati. Seberapa mendominasikah hal ini? Jadi bagaimana jika kamu adalah Dauzu? Orang tua ini telah berkultivasi selama 24 era dan seharusnya sudah lama meninggal. Karena saya bisa melawan daul leluhur sebelum saya mati, penyesalan apa yang saya miliki saat mati. Swat Soverein tertawa panjang saat dia mulai membakar pikiran, kekuatan hidup, dan basis kultifasinya. Auranya mulai meningkat dengan mantap. Dia awalnya hanya seorang kultifator Dauzu setengah langkah. Sekarang dia membakar segalanya, auranya melampaui batas Dauzu dan mencapai tingkat Dauzu. Jadi ini wilayah Dauzu, mata Swat Soverein dipenuhi dengan kegembiraan dan kegilaan. Lalu dia berteriak, anak nakal dari gunung misteri barat, ikuti aku dan bunuh. Aku tidak menyangka akan ada orang sepertimu yang tidak takut mati di antara umat manusia. Aku meremehkanmu, Dauzu dari ras naga liar terkejut. Lalu dia mencibir dengan jijik. Bahkan jika kamu membakar segalanya dan hampir mencapai level Dauzu, kamu hanya akan menjadi seperti bintang jatuh yang akan menghilang dalam sekejap. Di hadapanku, kamu tetaplah semut. Bahkan jika kamu seekor semut, kamu tidak akan menjalani kehidupan yang tercelah. Bahkan jika kamu mati, kamu akan mati dengan keras. Swat Soverein melepaskan aura pedang mengerikan yang berubah menjadi lingkaran cahaya pedang yang tak ada habisnya. Itu tampak seperti pedang spiral, dan kemudian dia menyerang Dauzu dari ras naga liar. Aku lebih baik mati daripada menjalani kehidupan yang tercelah. Wain Sein, Yin Potian, dan Dao Sein lainnya semuanya menitikkan air mata. Wajah mereka serius dan tegas saat mereka mengikuti Swat Soverein untuk mencari jalan keluar. Masih ada lebih dari tujuh juta penggarap Gunung Misteri Barat yang tersisa. Dipengaruhi oleh Swat Soverein, ketakutan mereka terhadap ahli Dauzu dan ketakutan mereka akan kematian menghilang pada saat ini. Mereka meraung dan menyerang. Ledakan, ledakan. Pertempuran besar terjadi di luar Gunung Misteri Barat. Penggarap Gunung Misteri Barat berjatuhan satu demi satu, dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Namun, tidak ada yang mundur. Banyak kultifator mengikuti teladan Swat Soverein dan membakar segalanya. Beberapa bahkan menyerbu ke tengah-tengah para penggarap ras asing dan meledakan diri mereka serta Istana Dao. Meskipun pasukan ras asing telah menghadapi perlawanan keras kepala dari para pembudidaya manusia sejak mereka menginvasi dunia manusia, mereka belum pernah mengalami pertempuran sengit seperti ini. Bahkan ketika mereka telah menginvasi dunia iblis, iblis-iblis yang kejam dan sulit diatur itu tidak begitu heboh terhadap para penggarap ras asing. Di bawah serangan tak kenal takut dari para penggarap Gunung Misteri Barat, garis pertahanan yang baru saja dibentuk oleh pasukan ras asing sebenarnya mulai melemah. Huff, hanya sekelompok semut. Menurutmu seberapa besar gelombang yang bisa ditimbulkannya? Dauzu dari ras naga banjir liar bentrok dengan Swat Soverein, yang telah membakar segalanya. Meskipun dia lebih unggul, dia terjerat erat oleh Swat Soverein. Merasakan situasi pertempuran, mata dauzu dari ras naga banjir liar memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suan guang putih mengerikan yang berubah menjadi taring sepanjang tiga kaki. Meskipun taringnya tidak besar, namun sangat tajam. Itu menembus aura pedang Swat Soverein dan langsung menembusnya. Kemudian, pedang itu menusuk jantung Swat Soverein seperti sambaran petir. Kemudian, taring itu mulai melahap nyawa Swat Soverein dengan panik. Taring putih itu dengan cepat berubah menjadi merah darah. Aura Swat Soverein dengan cepat terkuras abis, dan tubuhnya layu. Kalian semua, hentikan. Dauzu dari ras naga banjir liar mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan keinginannya menyelimuti sekeliling. Tentara ras asing dengan cepat mundur. Di bawah penindasan kehendak dauzu dari ras naga banjir liar, para penggarap gunung misteri barat semuanya gemetar. Ketika mereka melihat kemunculan Swat Soverein, mereka langsung merasa seolah-olah air es telah dituangkan ke atas kepala mereka. Rasa dingin merembes keluar dari punggung mereka, dan hati mereka mulai tenggelam dalam keputus asaan. Dauzu dari ras naga banjir biadab berkata dengan anggun, kau tidak punya harapan untuk melarikan diri. Aku akan memberimu kesempatan. Kemarilah sekarang dan berlututlah di hadapanku. Jika kemelakukannya, aku akan mengampuni nyawamu. Terjadi keheningan sesaat. Seorang penggarap gunung misteri barat terbang keluar dari kerumunan dan berteriak. Gunung misteri barat ditakdirkan untuk dihancurkan. Saya bersedia tunduk pada suku suci. Uff! Suan Guang melintas dari belakang dan menyerang tubuh kultifator itu. Dengan ledakan, api itu terbakar dan membakarnya menjadi abu. Menyerah pada ras asing dan menjadi budak mereka. Hidup lebih buruk dari kematian. Bagaimana kita bisa mendengarkan omong kosong ras asing itu? Wainsain meraung dengan marah. Kamu terlalu banyak bicara. Dauzu dari Rasnaga Banjir Liar memandang ke arah Wainsain dengan acuh-ta'acuh. Bayangan cakar tersapu dan langsung muncul di depan Wainsain. Itu berubah menjadi cakar yang tajam dan menghancurkan lengan kanan Wainsain. Dalam menghadapi serangan Dauzu, Wainsain, seorang Dausain, sama sekali tidak berdaya. Saya melihat bahwa Anda masih memiliki nilai tertentu, jadi saya akan memberi Anda jalan keluar. Selama Anda tunduk pada Rasnaga Banjir Liar, saya tidak hanya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi saya juga akan menjadikan Anda pengikut. Ras dari Rasnaga Banjir Liar Dauzu dari Rasnaga Banjir Liar berkata dengan suara penuh godaan. Suara mendesing. Seorang kultifator parubaya berteleportasi. Kecepatannya telah mencapai tingkat Dausain. Dia adalah seorang Dausain dari Gunung Misteri Barat. Ada total sembilan orang suci dao di Gunung Misteri Barat, dan pria parubaya ini adalah salah satunya. Tanpa diduga, dia memilih untuk menyerah. Pria parubaya ini memiliki tinggi yang sama dengan Wainsain. Bahkan jika dia tidak terluka parah, dia tidak akan bisa menghentikannya. Saya bersedia tunduk. Pria parubaya itu berlutut di hadapan Dauzu dari Rasnaga Banjir Liar. Bagus sekali. Aku akan menjadikanmu penguasa dari semua penggarap Gunung Misteri Barat yang tunduk, kata Dausain dari Rasnaga Banjir Liar sambil mengangguk. Ras-ras lain pada dasarnya buas, 10 kali lebih buas daripada Big Goblin. Mereka sangat mirip dengan Ras Iblis di alam semesta tingkat rendah. Dauzu dari Rasnaga Banjir Liar telah berubah pikiran dan ingin menaklukkan para penggarap Gunung Misteri Barat bukan karena dia berhati lembut. Menaklukkan Gunung Misteri Barat hanyalah awal dari penaklukan dunia manusia. Tidak sulit bagi Santo Dao untuk membunuh semua penggarap Gunung Misteri Barat. Namun, jika para penggarap Gunung Misteri Barat bertempur sampai mati, mereka akan menjadi contoh bagi para penggarap manusia lainnya. Di masa depan, tidak akan mudah untuk menaklukkan seluruh umat manusia. Paling tidak, mereka akan menimbulkan kerugian besar bagi Ras lain. Selain itu, menundukkan para penggarap Gunung Misteri Barat sebagai budak dan membuat mereka bekerja untuk Rasnaga Banjir Liar juga akan meningkatkan kekuatan Rasnaga Banjir Liar secara keseluruhan. Akibatnya, Dao Zu dari Rasnaga Banjir Liar berubah pikiran. Setelah Dao Sein Parubaya memimpin, para penggarap solid jade pik terbang menuju Dao Zu dari Rasnaga Banjir Liar. Saya Chen Tian Xing, murid dari Misteri Barat Dao Zu. Saya juga bersedia tunduk pada Ras Suci. Sosok lain terbang keluar, menyebabkan keributan di antara para penggarap Gunung Misteri Barat. Beberapa penggarap Gunung Misteri Barat yang lebih gigih mulai goyah. Orang ini adalah Chen Tian Xing, murid Dao Zu Misteri Barat dari Gunung Misteri Barat. Siapa yang mengira bahwa bahkan seorang murid Dao Zu akan memilih untuk tunduk? Di bawah pimpinan Chen Tian Xing, banyak penggarap Gunung Misteri Barat mulai bergerak. Dao Zu dari Rasnaga Banjir Liar dan para kultifator dari Ras lain memasang ekspresi sombong dan mengejek di mata mereka. Wainsain berteriak dengan marah, Chen Tian Xing, kamu penjahat yang tidak tahu malu. Aku bersumpah akan membunuhmu. Chen Tian Xing mendengus dengan nada menghina. Orang bijak tunduk pada keadaan. Saya memiliki masa depan yang tidak terbatas. Mengapa saya harus dihancurkan bersama Gunung Misteri Barat? Tiba-tiba gelombang. Yin Po Tian berteriak, Chen Tian Xing benar. Saya juga murid Dao Zu. Saya juga bersedia tunduk pada perlombaan naga banjir yang liar. Kemudian, sosoknya melintas, dan dia berteleportasi ke tengah-tengah para penggarap Gunung Misteri Barat yang berlutut. Engah gelombang. Yin Po Tian, kamu orang suci anggur itu memuntahkan setegup darah dan mengertakkan gigi saat dia melihat ke arah Yin Po Tian. Pada saat ini, Yin Po Tian menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Wainsain. Dia tertawa keras ketika kultifasi, jiwa, dan tubuh fisiknya mulai terbakar dengan cepat. Dao Zu dari Rasnaga Banjir Liar mengangkat alisnya. Semut, beraninya kamu. Ledakan. Yin Po Tian meledak. Para penggarap Gunung Misteri Barat di sekitarnya, termasuk Chen Tian Xing dan Dao Xin Parubaya, semuanya diliputi oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Kekuatan penghancuran diri seorang Dao Xin sangatlah mengejutkan. Tak satupun dari para pembudidaya di sekitarnya yang selamat. Semuanya berubah menjadi abu oleh kekuatan penghancuran diri Yin Po Tian. Dao Zu dari Rasnaga Banjir Liar melambaikan lengan bajunya dan menetralisir gempa susulan. Yin Po Tian, saudaraku yang baik. Wain Sein meraung dengan marah dan menyerang Dao Zu dari Rasnaga Banjir yang liar tanpa mempedulikan hal lain. Hati Dao para penggarap Gunung Misteri Barat lainnya, yang telah terguncang, sekarang sekuat baja. Mereka menyerang ke depan bersama dengan Wain Sein. Karena kalian semua ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dao Zu dari Rasnaga Banjir Liar berkata dengan suara penuh niat membunuh. Tiba-tiba gelombang. Aura kuno, suci, dan abadi melesat ke langit dari pinggiran. Harta Karun Surgawi Purba. Itulah Aura Harta Karun Surgawi Purba. 3116 Dao Zu dari Rasnaga Banjir Liar segera menyerah pada para penggarap Gunung Misteri Barat dan berteleportasi. Dia muncul di udara di atas tempat tentara ras asing ditempatkan. Dia menoleh. Tempat ini tidak terlalu besar. Ukurannya hanya seribu mil dan cabang dari My Fly Rache ditempatkan di sana. Ribuan pembudidaya ras asing saat ini terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Di antara mereka ada lima orang suci Dao dari ras yang berbeda dan sisanya adalah pembudidaya ras asing di alam Dao Void. Sasaran para ahli ras asing ini adalah lampu perunggu kuno. Aura yang dirasakan Dao Zu dari ras naga banjir liar berasal dari lampu kuno ini. Pertempuran itu sangat mengerikan. Mata setiap ahli ras seno terbakar dengan api keserakahan, dan mereka semua mengeksekusi kemampuan dan kemampuan ilahi terkuat mereka. Itu benar-benar pertarungan hidup dan mati. Ini karena lampu kuno ini bukanlah harta karun biasa. Itu adalah harta karun surgawi purba. Harta karun surgawi purba tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang, namun juga dapat mempengaruhi naik turunnya seluruh ras. Bunda ilahi pohon berharga berada di atas Dao Zu karena dia memiliki harta karun surgawi purba. Tak seorang pun di perlombaan pohon surgawi berani memprovokasi dia. Kini setelah harta karun surgawi purba muncul entah dari mana, bagaimana mungkin para ahli ras asing ini tidak berebut untuk mendapatkannya. Harta karun surgawi purba. Ini memang harta karun surgawi purba. Lampu panjang umur. Mata ahli ras naga banjir liar langsung bersinar dan hatinya terbakar oleh hasrat. Itu bukan hanya harta karun surgawi purba. Itu adalah lampu panjang umur legendaris yang dapat memberikan seseorang kehidupan abadi. Bahkan Dao Zu dari ras naga banjir liar pun tergoda. Dao Zu dari ras naga banjir liar memproyeksikan energi sensoriknya dan merasakan lingkungan sekitar. Kemunculan lampu panjang umur terlalu aneh. Bahkan Dao Zu dari ras naga banjir liar pun harus berhati-hati. Mengingat kekuatan Dao Zu dari ras naga banjir liar, dia secara alami tahu bahwa harta karun surgawi primordial telah muncul di gelombang surgawi kekacauan di alam ilahi mendalam barat. Itu adalah lampu panjang umur. Meskipun lampu panjang umur yang muncul di Chaos Heavenly tidak tidak lengkap, hal itu masih membuat banyak pakar ras asing bersemangat. Ini juga salah satu alasan mengapa ras asing segera menyerang alam ilahi mendalam barat setelah menaklukkan alam ilahi mendalam selatan. Dao Zu dari ras naga banjir liar tidak pernah membayangkan bahwa lampu panjang umur akan muncul di pasukan ras asing. Yang lebih tidak terduga lagi adalah lampu panjang umur yang muncul sekarang adalah lampu panjang umur yang lengkap. Waktu kemunculannya juga sangat aneh. Saat itulah para penggarap gunung misteri barat akan musnah seluruhnya. Aneh. Ini sungguh sangat aneh. Apakah ini jebakan yang dibuat oleh manusia? Leluhur Dao Klan Naga Banjir Liar mencoba merasakan lingkungan sekitar, namun dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia juga tidak merasakan aura manusia kultifator di sekitarnya. Bum-bum-bum. Semakin banyak orang suci Dao dari ras lain bergabung dalam pertempuran demi harta karun itu. Pertempuran menjadi semakin sengit. Tiga Dao Sein dari ras lain sudah terluka parah, dan satu Dao Sein dari ras ekor besi tewas di tempat. Dan salah satu ras surga naga naga langit surga Widao. Dia adalah salah satu yang terkuat di antara para biksu Dao dari ras naga banjir liar. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dao Zu dari ras naga banjir liar merasakan bahwa lampu panjang umur telah menarik perhatian semua ahli Dao Zu. Mereka semua memfokuskan indera mereka pada lampu panjang umur. Namun, para ahli Dao Zu ini memikirkan hal yang sama seperti Dao Zu dari ras naga banjir liar. Mereka bingung mengenai waktu kemunculan lampu panjang umur. Terlebih lagi, Dao Zu dari ras naga banjir liar ini memiliki misi penting lainnya. Jika kita tidak mengambilnya sekarang, lampu panjang umur pasti akan jatuh ke tangan orang lain. Dao Zu dari ras naga banjir liar tidak ragu-ragu. Aura ras naga banjir liar menghancurkan dua kepala dari tiga biksu Dao dari ras naga banjir liar. Tubuh mereka dikirim terbang. Yang tertinggi Suan Bao, beraninya kalian para makhluk rendahan mencoba untuk mendapatkannya. Dao Zu dari ras naga banjir liar tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan aura dewa untuk mengambil lampu panjang umur. Siapa yang tahu gelombang. Seolah-olah lampu panjang umur telah berakar. Bahkan aura ilahi para ahli Dao Zu tidak dapat menggoyahkannya. Seperti yang diharapkan dari yang tertinggi Suan Bao. Dao Zu dari ras naga banjir liar terkejut pada awalnya. Lalu, dia sangat gembira. Saat dia hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil lampu panjang umur, sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Itu adalah pakar dari My Fly Rache. Auranya sama kuatnya dengan Dao Zu dari ras naga banjir liar. Dia juga merupakan eksistensi tiada taraf di level yang sama dengan Dao Zu. Harta karun ini ditemukan oleh seorang penggarap rasku. Tentu saja, harta karun ini milik ras lalat capung. Beraninya kau secara terang-terangan merebutnya dariku. Pakar dari My Fly Rache berkata dengan dingin. Dia memuntahkan semburan racun hitam. Dalam sekejap, itu seperti hujan hitam yang menimpa Dao Zu dari ras naga banjir liar. Aku melihatnya pertama kali. Lampu panjang umur secara alami adalah milikku. Jika kamu ingin merebut harta karun itu dariku, mari kita lihat apakah kamu cukup kuat. Dao Zu dari ras naga banjir liar terpaksa menjauh dari lampu panjang umur. Dia menghindari hujan racun dan memulai pertempuran besar dengan Dao Zu dari ras My Fly. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh ahli Dao Zu muncul satu demi satu. Mereka menerkam lampu panjang umur segera setelah mereka muncul. Pertempuran sengit yang seratus kali lebih mengejutkan daripada pertempuran antara para orang suci Dao akan segera dimulai. Para pembudidaya ras asing biasa lainnya semuanya mundur. Pertempuran antara Dao Zu akan sangat menggemparkan. Bahkan para ahli di tingkat Dao Sein tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mereka yang berada di bawah level Dao Sein bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton. Pertempuran di sini mengejutkan para penggarap misteri barat yang terkepung. Mereka tidak menyangka perselisihan internal akan terjadi di antara ras asing pada saat kritis seperti ini. Saat Wineshain sedang menonton, pikiran ilahi tiba-tiba muncul di benaknya. Saudara senior Wineshain, mengapa kamu masih berdiri di sana dan tidak menghentikan para penggarap gunung misteri barat untuk membunuh jalan keluar mereka? Su Fang, kamu, kamu, kenapa kamu kembali? Hati Wineshain sedang kacau. Sang penguasa mengorbankan seluruh gunung hitam barat untuk memperjuangkan kesempatan hidup. Bagaimana aku bisa, agar bisa bertahan hidup, menyaksikan kalian semua mengorbankan dirimu untukku? Rasa ilahi Su Fang terus menyebar. Kamu, kamu bocah, kamu benar-benar tidak peduli dengan gambaran besarnya. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi dengan warisan gunung misteri barat? Apa yang akan anda lakukan terhadap masalah yang saya dan Yin Potian minta anda lakukan? Sword Sovereign, Yin Potian, dan banyak dari kita akan mati sia-sia. Kakak senior, saya telah mengatur hal-hal yang telah anda dan kakak senior Yin Potian atur untuk para jenius di gunung misteri barat. Bahkan jika saya mati di sini hari ini, mereka akan aman dan sehat. Pikiran ilahi Su Fang penuh percaya diri. Ternyata, setelah Su Fang melarikan diri dari pengepungan pasukan alien, dia melihat jatuhnya supremasi pedang dengan penglihatannya yang sempurna. Dia juga melihat kematian Yin Potian. Setelah melihat pemandangan ini, bagaimana Su Fang bisa pergi? Jika dia pergi sekarang, bahkan jika dia bisa melindungi dirinya sendiri, Su Fang akan menyalahkan dirinya sendiri di masa depan dan Dao Heartnya akan rusak. Belum lagi mengolah hati Dao yang abadi dan menjadi Dao Zu tertinggi, atau bahkan menjadi abadi, pasti akan menimbulkan belenggu pada budidayanya di masa depan. Para penggarap dan penggarap mengembangkan kebenaran dan jati diri. Hati mereka bebas dan tidak terkendali. Jika dia mengorbankan semua orang dan melarikan diri sendirian, itu bertentangan dengan niat awal Su Fang. Secara alami, itu akan meninggalkan simpul di Dao Heartnya dan menjadi iblis hati yang tidak akan pernah terselesaikan. Oleh karena itu, Su Fang kembali tanpa ragu-ragu. Su Fang bukanlah orang yang gegabuh. Dia tidak akan menyelamatkan orang hanya karena sifat berdarah panasnya. Dia pertama kali memindahkan semua orang ke dunia batin tubuh Dao Dharma Surgawi. Kemudian, dia membiarkan tubuh Dao Dharma Surgawi memasuki dunia batin bawahannya, Tusi U, dan membiarkan Tusi U mengambil tubuh Dao Dharma Surgawi dan meninggalkan Gunung Misteri Barat. Kemudian, Su Fang terus bersembunyi di dalam tubuh Seng Dao Ras Lalat Capung yang sedang dikendalikan. Dia menemukan tempat di mana pasukan ras asing ditempatkan dan mengeluarkan lampu panjang umur dan melepaskan aura lampu panjang umur. Kemudian, dia membiarkan My Fly Rache Dao Seng bersembunyi di sudut. Seperti dugaan Su Fang, lampu panjang umur telah menarik para ahli klan alien untuk memperjuangkannya. Bahkan para leluhur Dao dari klan Naga Banjir Liar telah meninggalkan para penggarap Gunung Misteri Barat itu dan tertarik oleh aura lampu panjang umur. Namun, satu atau dua ras asing Dao Su masih jauh dari cukup. Tujuan Su Fang adalah menarik semua ahli Dao Su. Akan lebih baik jika leluhur Dao alien ini bertarung demi lampu panjang umur. Bahkan jika mereka tidak bertengkar, itu tidak masalah. Ketika saatnya tiba, Su Fang akan mengaktifkan lampu panjang umur. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh leluhur Dao asing ini, setidaknya dia akan melukai mereka dengan parah. Dengan cara ini, para penggarap Gunung Misteri Barat akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Rencana ini bisa dikatakan gila dan berani. Namun, hal ini bukannya tanpa harapan untuk berhasil. Sebelumnya, di enam jalan surga, dia telah menggunakan metode yang sama untuk membunuh satu juta tentara ras asing. Kali ini, dia hanya mengulangi trik yang sama. Sekarang, Su Fang bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di enam jalan surga. Bahkan para ahli Dao Su akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh lampu panjang umur. Adapun Su Fang. Dia juga tahu bahwa sekali dia mengaktifkan lampu panjang umur, itu sama saja dengan menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Peluangnya untuk melarikan diri tidaklah tinggi. Tapi, jadi kenapa? Su Fang sudah bersiap untuk mati. Dalam kehidupan seseorang, seseorang harus melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan tetapi harus dilakukan. Terlebih lagi, Su Fang bukannya tanpa kartu as. Dengan lampu panjang umur, jiwanya tidak akan hancur. Sekalipun tubuh fisik dan tubuh dharmanya musnah, jiwanya tidak akan mati dengan bantuan lampu panjang umur. Pada saat itu, bahkan jika lampu panjang umur jatuh ke tangan ahli ras asing Dao Su, mereka tidak akan bisa menyatu dengan lampu panjang umur, apalagi menghancurkan jiwa Su Fang. Segalanya berjalan sesuai prediksi Su Fang. Para ahli ras asing dari Dao Su akan bertarung demi lampu panjang umur dan pertempuran besar akan segera terjadi. Saudara senior Winsane, kumpulkan semua orang secara diam-diam. Saat aku bergerak, keluarlah dari pengepungan dengan sekuat tenaga. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatanmu. Kamu gila, lupakan saja. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu menjadi segila yang kamu inginkan. Dia mengakhiri percakapannya dengan Winsane. Dalam kehampaan 30 ribu mil jauhnya dari lampu panjang umur, Dao Su dari ras lalat capung di bawah kendali Su Fang bercampur dengan pakar ras asing lainnya, mengawasi setiap gerakan di sekitar lampu panjang umur. Untuk memperjuangkan lampu panjang umur, para ahli ras asing Dao Su melihat bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Kehendak yang kuat tiba-tiba turun, menyelimuti lampu panjang umur dan ahli ras asing Dao Su. Kemudian, ahli Dao Su teratas dari setan hitam bermata tiga muncul di langit dan berkata dengan suara yang agung, Gunung Hitam Barat akan segera ditembus, tetapi kalian semua berjuang untuk mendapatkan harta karun, bahkan mengabaikan para pembudidaya manusia. Saya akan mengurus lampu panjang umur terlebih dahulu. Setelah Gunung Hitam Barat dihancurkan, kami akan memutuskan milik siapa harta karun itu. 3.117 Ras Iblis Hitam Bermata Tiga adalah ras alien terkuat yang pernah menginvasi dunia manusia. Setan hitam bermata tiga ini adalah eksistensi tiadataranya di puncak alam leluhur Tao. Saat ini, dia muncul dan berkata bahwa dia ingin menyimpan lampu panjang umur. Sebenarnya dia ingin mengambilnya sendiri. Siapa yang berani membantah? Para ahli Dao Su, terutama Dao Su dari ras naga banjir yang liar, hanya bisa menyaksikan lampu panjang umur jatuh ke tangan Dao Su dari ras Iblis Hitam Bermata Tiga. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Di antara ras alien, yang kuat memangsa yang lemah. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar dan kekuatan lebih kuat akan mengendalikan nasib para ahli lain dan bahkan ras lain. Tiba-tiba, bayangan serangga raksasa tiba-tiba muncul di sekitar lampu panjang umur. Ia dengan cepat berubah dari ilusi menjadi jasmani, berubah menjadi monster mirip semut hitam sepanjang 100 meter yang memancarkan aura kekerasan dan jahat. Cahaya ilahi Dao Su Iblis Hitam Bermata Tiga berubah sedikit, dan aura ilahi yang menyapu lampu panjang umur juga berhenti. Perlombaan lalat capung, apakah kamu ingin bertarung dengan ras Iblis Hitam Bermata Tiga milikku demi lampu panjang umur? Dao Su Setan Hitam Bermata Tiga berkata dengan dingin. Cahaya ilahi bersinar, dan seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari kehampaan. Aura orang ini adalah ilusi. Jika dia tidak mengungkapkan dirinya, tidak ada yang bisa merasakan auranya. Dia juga ahli puncak Dao Su. Orang ini adalah salah satu dari dua ahli puncak Dao Su yang telah menyerang dunia manusia, dan dia berasal dari ras My Fly. Aku bisa menyerah pada lampu panjang umur. Namun, setelah kita menerobos gunung hitam barat, aku menginginkan Fata Morganau waktu itu. Kata Dao Su dari ras lalat capung dengan acuh tak acuh. Dao Su Setan Hitam Bermata Tiga dengan jelas mengetahui apa yang dibicarakan oleh Dao Su dari ras lalat capung. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dan berkata, setuju. Begitu dia selesai berbicara, aura ilahinya menyelimuti lampu panjang umur. Tiba-tiba, lampu panjang umur berdengung dan bergetar, tapi tidak bergeming. Cahaya ilahi Dao Su Iblis Hitam Bermata Tiga berubah sedikit, dan dia berseru, lampu panjang umur memiliki pemilik. Siapa yang dapat menyatu dengan lampu panjang umur? Semua ahli alien, termasuk puncak Dao Leluhur dari klan My Fly, tampak tidak percaya pada wajah mereka. Saat ini, di sana, tiba-tiba, lampu panjang umur menyala dengan nyala api kecil. Kemudian mulai terbakar. Saat minyak lampu menyala, aura ilusi keluar darinya, menutupi celah dalam jarak 50 ribu li. Su Fang lah yang diam-diam mengaktifkan lampu panjang umur, meletus dengan kekuatan tertinggi yang dapat melahap jiwa. Pada saat ini, Su Fang telah maju ke alam Daolort atas, dan dia hampir mencapai puncak alam Daolort atas. Ditambah dengan fakta bahwa dia semakin menyatu dengan lampu panjang umur, kekuatan yang dipancarkan lampu panjang umur telah berlipat ganda. Kekuatan lampu panjang umur tidak hanya berkembang dari 10 ribu li menjadi 50 ribu li, namun kemampuannya untuk melahap jiwa juga meningkat. Di bawah kekuatan lampu panjang umur, para kultifator ras asing dalam jangkauannya, termasuk para biksu dao, merasakan jiwa mereka bergetar. Jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka tanpa terkendali dan terbang menuju lampu panjang umur. Karena bentrokan sebelumnya antara leluhur dao alien, sebagian besar pembudidaya alien tinggal jauh dari daerah tersebut. Oleh karena itu, tidak banyak pembudidaya alien dalam jarak 50 ribu kilometer dari lampu panjang umur. Namun, para pembudidaya ras asing ini adalah ahli terbaik di rasnya masing-masing. Selain Dausu, terdapat lebih dari 50 dao sein dan lebih dari seribu kultifator dao void. Pertama, para penggarap dao void, dan kemudian para penggarap dao sein yang telah kehilangan kendali atas jiwa mereka. Seolah-olah lampu panjang umur memiliki semacam kekuatan magis, dan mereka mau tidak mau terbang ke arahnya. Hal yang paling aneh dan menakutkan adalah jiwa dan raga yang telah meninggalkan raganya memiliki senyuman di wajah mereka. Seolah-olah mereka rela dilahap oleh lampu panjang umur. Pembudidaya ras asing yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan terperangah ketika mereka melihat pemandangan aneh ini, dan jiwa serta hati dao mereka bergetar. Hal ini terutama terjadi pada Yusue, dao sein puncak dari ras my fly. Separuh jiwanya telah dilahap oleh lampu panjang umur sebelumnya, dan dia ketakutan saat melihat pemandangan ini. Di saat yang sama, dia merasakan kelegaan. Yusue adalah satu-satunya kultifator ras asing yang telah melihat kekuatan lampu panjang umur. Ketika lampu panjang umur muncul, dia sudah curiga bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Sufang, jadi dia tidak mencoba merebut lampu panjang umur seperti para pembudidaya ras asing lainnya. Dia bahkan tidak berani mendekat untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, dia tidak menyangka Sufang akan menjadi begitu gila, dan kekuatan lampu panjang umur akan menjadi begitu mengejutkan sehingga dapat dengan mudah melahap jiwa para orang suci dao. Bahkan jiwa ahli tak tertandingi seperti dao-zu pun terguncang. Intip-intip-intip. Jiwa para penggarap ras asing terbang menuju lampu seperti ngengat. Mereka terbakar di dalam lampu dan berubah menjadi minyak lampu jiwa murni, menyebabkan nyala lampu panjang umur berkedip terus-menerus. Pada awalnya, para pembudidaya ras asinglah yang berada di alam dao-void. Kemudian, itu adalah dao-sein biasa. Pada akhirnya, bahkan jiwa para orang suci dao-puncak pun mulai bergetar, dan mereka ingin meninggalkan tubuh mereka tanpa terkendali. Karena dao-zu terlalu dekat dengan lampu panjang umur, kekuatan lampu panjang umur menjadi lebih kuat, dan jiwa mereka terguncang oleh lampu panjang umur. Namun, melahap jiwa para ahli dao-zu jelas bukan tugas yang mudah. Dia di sana. Pakar dao-zu dari Ras Maiflai dengan cepat menemukan Su Fang bersembunyi di tubuh dao-sein dari Ras Maiflai. Dia tidak punya pilihan. Mengaktifkan lampu panjang umur menyebabkan jiwa Su Fang terbakar, dan dia tidak dapat menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikan auranya. Terlebih lagi, ketika dia mengaktifkan lampu panjang umur, dia memiliki hubungan yang tidak dapat disembunyikan dengan Su An Bao. Dengan kekuatan ahli puncak seperti dao-zu, dia dapat dengan mudah menemukan Su Fang. Tidak peduli seberapa dalam dia bersembunyi, itu tidak ada gunanya. Membelanjakan. Jiwa dao-zu sangat kuat, dan dia benar-benar berhasil menahan kekuatan lampu panjang umur yang melucuti jiwa dan menyerang Su Fang. Ledakan. Su Fang menahan rasa sakit yang luar biasa karena jiwanya terbakar dan mengaktifkan lampu panjang umur, menyebabkannya meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Tubuh dao-zu bergoyang, dan jiwanya hampir keluar dari tubuhnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berhenti. Para ahli dao-zu lainnya hanya bisa menjaga jiwa dan pikiran mereka dengan ketat saat mereka melawan kekuatan lampu panjang umur. Menghadapi kekuatan harta karun surgawi primordial, para ahli dao-zu ini tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatan mereka. Jika mereka tidak berhati-hati, jiwa mereka akan terluka bahkan jika lampu panjang umur tidak melahap mereka. Begitu jiwa mereka terluka, bahkan para ahli dao-zu pun akan kesulitan menanggungnya. Oleh karena itu, para ahli dao-zu ini mewaspadai lampu panjang umur. Kakak senior Wainsage, cepat bunuh mereka. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Wainsage. Petapa anggur dan para penggarap gunung misteri barat lainnya sama terkejut dan terkejutnya dengan para penggarap ras asing lainnya ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah diingatkan oleh Su Fang, Wainsage sepertinya terbangun dari mimpi. Dia buru-buru menghentikan para penggarap gunung misteri barat dan keluar dari pengepungan. Pada saat ini, deretan gunung misteri barat tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menggemparkan, dan sebuah jembatan kuno dengan cepat terbentuk kembali dan memanjang. Yang berdaulat itu perkasa. Para petapa anggur dan para kultifator gunung misteri barat sama-sama terkejut sekaligus gembira. Semangat mereka meningkat pesat, dan mereka semua terbang menuju jembatan kuno, memasukkan budidaya dan kekuatan mereka ke dalamnya, menyebabkan jembatan kuno menjadi lebih kokoh. Kecepatan meluasnya ke depan juga meningkat. Ternyata penguasa yang terluka para itu mulai membakar kultifasi, tubuh, dan jiwanya untuk mengaktifkan susunan gunung misteri barat sekali lagi. Pada saat ini, penguasa seperti lampu yang mengeluarkan cahaya cemerlang sebelum padam. Dia mengirim kepala tetua hukuman terbang dan mengaktifkan susunan gunung misteri barat untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Bum-bum-bum. Pasukan ras asing sangat banyak, dan mereka semua menyerbu ke arah jembatan kuno, menyebabkan jembatan itu terus-menerus hancur. Banyak penggarap gunung misteri barat juga terguncang hingga mati. Namun, tidak ada satupun pembudidaya ras asing yang dapat menghentikan kemajuan jembatan kuno itu. Para ahli dauzu ras asing semuanya terkekang oleh kekuatan lampu panjang umur. Meskipun jiwa mereka tidak dilahap, mereka tidak berani menggunakan kemampuan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan jembatan kuno itu menyapu semua yang dilewatinya, menghancurkan pasukan ras asing dan keluar dari pengepungan. Semuanya, jika kalian masih ingin mempertahankan kekuatan kalian sekarang dan menunggu para penggarap gunung misteri barat melarikan diri, tidak ada yang akan mampu menahan kemarahan para petinggi. Kata sesepuh ras iblis hitam bermata tiga dengan anggun. Para ahli dauzu ras asing lainnya semuanya menunjukkan ekspresi waspada. Ras lalat capung dauzu mengertakan gigi dan berteriak, jika manusia kultifator void dao menghancurkan rencana kita, bukankah kita akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Ayo lepaskan kekuatan jiwa kita dan hancurkan lampu panjang umur. Bum-bum-bum. Semua ahli dauzu ras asing melepaskan kekuatan jiwa mereka dan melepaskan kekuatan jiwa ilusi. Lampu panjang umur itu seperti nyala api yang tertiup angin kencang. Ia menari dengan liar dan mulai kehilangan nafas terakhirnya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Jiwa sufang juga terguncang dan mulai hancur berkeping-keping. Menghadapi kekuatan jiwa lebih dari sepuluh ahli dauzu, tidak peduli seberapa kuat hati dao sufang atau seberapa kuat keinginannya, jiwanya tidak dapat menahannya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa karena jiwanya terbakar dan hancur, sufang tanpa daya tersenyum pahit di dalam hatinya. Kemudian, dia pingsan dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Bas dengungan-dengungan gelombang. Lampu panjang umur bergetar terus-menerus. Nyala api yang berkobar berubah menjadi cahaya redup seukuran kacang kedelai. Kekuatan yang dilepaskannya juga menghilang. Semut rendahan, aku akan membunuhmu. Pakar dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga mengeluarkan raungan menggelegar yang dipenuhi amarah dan niat membunuh. Suan guang hitam keluar dari matanya dan muncul di depan sufang dalam sekejap. Aura kehancuran yang mengerikan langsung menyelimuti sufang. Lebih dari sepuluh pakar dauzu, termasuk dua pakar dauzu tahap puncak, dilawan oleh seorang kultifator manusia Void Dao. Tidak hanya mereka hampir membiarkan para penggarap gunung misteri barat melarikan diri, tetapi lebih dari tiga puluh ahli dauzu juga terbunuh. Bahkan jiwa mereka pun rusak. Bagaimana mungkin para ahli dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga tidak marah? Tiba-tiba gelombang. Sufang dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba berputar. Kekuatan ilahi yang dapat membalikkan yin dan yang serta memutarbalikkan ruang dan waktu muncul entah dari mana. Itu melilit sufang dan menghilang tanpa jejak. Dalam kehampaan sekitar satu juta mil jauhnya, seorang pemuda berdiri di udara. Cermin ilahi yin yang hitam dan putih melayang di depannya. Ia melepaskan suan guang hitam dan putih dan melilit sebuah sosok. Itu adalah sufang yang tidak sadarkan diri. Pemuda itu berkata dengan anggun, lebih dari sepuluh ahli dauzu menindas seorang kultifator void dao. Kapan para kultifator ras asing menjadi begitu tidak tahu malu? Dongsuan dauzu. Cahaya di mata dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga berubah sedikit. Dia tidak menyangka dongsuan dauzu akan muncul saat ini. Namun, hal itu tidak mengejutkan. Tentara ras asing mengepung gunung misteri barat tidak hanya untuk menghancurkan alam ilahi misteri barat, tetapi juga untuk memikat bala bantuan umat manusia. Ketika para penggarap gunung misteri barat menerobos pengepungan, hanya dauzu dari ras naga banjir liar yang bertindak untuk menghentikan mereka. Para ahli dauzu lainnya tidak bergerak. Selain meremehkan tindakan, itu juga untuk melindungi dari pakar ras manusia. Namun, para ahli dauzu ini tidak menyangka rencana mereka akan dirusak oleh sufang. Karena dauzu umat manusia lainnya ada di sini, mengapa mereka tidak muncul bersama? 3118. Saat dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga selesai berbicara, awan hitam muncul dan langsung menutupi separuh langit, menelan para pembudidaya ras asing yang mengejar para pembudidaya gunung misteri barat. Ceritan kesakitan datang dari awan hitam. Pembudidaya ras asing yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh awan hitam. Ibu kegelapan dauzu dari alam ilahi yang mendalam kegelapan. Dauzu dari ras naga banjir liar mengeluarkan raungan marah, dan gelombang suara langsung membubarkan awan hitam. Para pembudidaya ras asing yang cukup beruntung untuk melarikan diri dengan nyawa mereka semuanya mundur. Kurang dari lima juta pembudidaya gunung misteri barat berhasil keluar dari pengepungan, dan hanya St. Wayne dan St. Dow biasa lainnya yang tersisa. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian besar. Namun, sudah sangat beruntung bagi banyak petani untuk dapat melarikan diri. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak berani percaya bahwa mereka benar-benar bisa keluar dari pengepungan tentara ras asing. Seorang wanita berjubah hitam perlahan keluar dari kegelapan. Itu adalah ibu kegelapan. Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga mencibir. Ibu kegelapan dauzu dan dauzu misteri barat adalah sepasang sahabat dao. Meskipun mereka kemudian berpisah, perasaan mereka satu sama lain masih ada. Aku bertanya-tanya mengapa ibu kegelapan dauzu tidak pernah muncul setelah alam ilahi misteri barat dihancurkan. Sekarang, dia memang telah muncul. Dauzu dari ras lalat capung mendengus dan berkata, Karena dauzu dari ras manusia lainnya ada di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Us, gelombang. Satu demi satu sosok terbang keluar dari kehampaan. Mereka semua adalah ahli tingkat dauzu yang tiada taranya. Totalnya ada sembilan belas orang. Lebih dari separuh manusia ahli dauzu telah datang ke gunung misteri barat. Winsane dan yang lainnya semuanya terkejut. Lalu, mereka bersorak. Beberapa dari mereka baru saja melarikan diri dan sekarang mereka melihat bala bantuan yang kuat. Mereka menjadi rileks dan langsung pingsan. Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga memiliki tatapan serius di matanya. Mata ras asing lainnya dauzu juga berubah. Para pembudidaya ras asing memiliki tingkat yang lebih kuat daripada pembudidaya manusia pada tingkat yang sama. Meskipun dauzu manusia melebihi jumlah dauzu ras asing, dalam hal kekuatan keseluruhan, dauzu manusia jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, ada dua ahli puncak dauzu yang sangat kuat di pihak ras asing. Namun, ras asing dauzu dari dauzu telah melukai jiwanya untuk melepaskan diri dari lampu panjang umur. Meski tidak terlalu serius, namun berdampak besar pada para pakar ras asing. Dauzu umat manusia Dauzu dari gunung misteri barat, bahkan jika dauzu dari ras misteri barat, dia tidak akan memiliki wajah sedemikian rupa sehingga lebih dari separuh manusia ahli dauzu di dauzu akan mengambil risiko kematian manusia ahli dauzu untuk datang ke gunung. Mengapa begitu banyak dari mereka di sini? Dongsuan dauzu tersenyum malu. Kau benar, benda tua itu tidak memiliki wajah seperti itu. Aku juga tidak memiliki wajah seperti itu. Namun, muridku memiliki sesuatu yang akan diperebutkan oleh semua ahli dauzu. Saat aku mengundang mereka, mereka semua datang. Mata dauzu setan hitam bermata tiga dari ras setan hitam bermata tiga bersinar dengan cahaya dingin. Waktu Fata Morgana Hanya time rush yang muncul di Chaos Today yang memungkinkan para ahli dauzu memahaminya dan memperoleh secerca harapan untuk menjadi abadi. Hanya harta karun seperti itu yang dapat menyebabkan semua ahli dauzu berebut untuk mendapatkannya. Dongsuan dauzu mengangguk. Itu benar. Sungguh penuh kebencian. Aku tidak menyangka bahwa seorang kultifator dawhampa akan menghancurkan segalanya. Kata daosein ras naga banjir liar dengan gigi terkatuk. Dauzu dari ibu kegelapan berkata dengan dingin. Bukankah kamu mengepung gunung misteri barat untuk memancing dauzu manusia keluar? Di sini. Kenapa kamu belum menyerang? Apakah kamu pikir kamu bisa menang hanya dengan melakukan ini? Berbagai ras telah bergabung untuk menyerang dunia manusia. Bagaimana Anda bisa hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Karena kamu di sini, maka jangan pergi. Kalian bertiga, silakan keluar. Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga tersenyum dingin. Ledakan. 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 Tiga aura mengejutkan meledak dari dunia mistik dan dunia material tempat tiga pasukan alien ditempatkan. Tiga sosok perlahan bangkit. Mereka adalah tiga ahli dauzu dari ras alien. Terlebih lagi, mereka berada pada ketinggian yang sama dengan dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga. Mereka semua adalah ahli yang tiada tarannya di puncak dauzu. Ras alien memang jahat. Mereka menyembunyikan begitu banyak ahli dalam kegelapan. Mereka ingin menggunakan Gunung Misteri Barat sebagai umpan untuk membunuh dauzu manusia dalam satu gerakan dan menaklukkan dunia manusia dalam satu gerakan. Sayangnya, dong suan dauzu mendengus tawa yang tak bisa dijelaskan. Saya tidak berharap untuk membunuh semua manusia dauzu dalam satu gerakan. Jika saya dapat membunuh kurang dari setengah dari Anda, itu akan cukup untuk menghancurkan dunia manusia. Dong suan dauzu, apakah Anda berani bertarung dengan saya? Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga tertawa gila. Kemudian, ketiga matanya memancarkan suan guang hitam pada saat bersamaan. Dalam sekejap, mereka membentuk ruang mandiri yang melampaui kehampaan di depan mereka. Kenapa aku tidak berani? Dong suan dauzu tersenyum bangga. Sosoknya bersinar dan dia menyerbu ke dunia dauzu ras iblis hitam. Ras alien itu jahat dan tercelah. Dong suan dauzu, aku akan bertarung bersamamu melawan dauzu. Dauzu dari ibu kegelapan berubah menjadi bayangan hitam dan memasuki ruang independen yang diciptakan oleh demon hitam dauzu. Tiga ahli puncak dauzu yang baru saja muncul memandang dauzu manusia dengan jijik dan hendak menyerang dauzu manusia. Tiba-tiba, kabut putih yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau roh primordial muncul dari kehampaan. Itu membawa aura malapetaka dan malapetaka yang menakutkan saat menyapu ke arah tiga ahli puncak dauzu. Laba-laba keberuntungan. Pandangan mendominasi dan menghina di mata ketiga ahli itu langsung berubah menjadi ketakutan dan keterkejutan. Mereka menggunakan pikiran mereka untuk menciptakan dunia untuk mencegah kabut putih, tidak berani menyentuhnya sedikitpun. Seekor laba-laba sepanjang seribu meter dengan tubuh tembus pandang muncul dari udara tipis. Laba-laba keberuntungan. Ada dua Spider of Fortune di dunia manusia. Satu berada di tangan Sufang, dan yang lainnya berada di platform takdir yang misterius. Platform Spider of the Destiny pernah melahap kekayaan ras alien yang kuat, menyebabkan kehancuran ras tersebut. Karena itu, ia terkenal di dunia manusia dan ras alien. Siapa yang menyangka bahwa Spider of the Destiny platform juga datang ke Gunung Siksuan? Laba-laba itu memuntahkan benang ketiadaan, yang meresap ke dalam dunia daul leluhur tingkat puncak dari ras alien dan membawa bencana yang mengerikan ke dunia ini. Kesengsaraan yang tak ada habisnya menimpa dunia ini. Pakar puncak dauzu itu tidak punya pilihan selain menggunakan dausurgawi dunia untuk menghadapi laba-laba keberuntungan. Spider of Fortune terlalu menjijikan. Ini adalah sebuah bencana besar. Siapapun yang melakukan kontak dengannya akan menemui kesialan besar. Tidak ada ahli yang tidak takut. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua manusia kultifator lainnya menerobos kehampaan dan menyerang dua ahli dauzu lainnya. Salah satu pemuda duduk bersila di atas panggung teratai. Platform teratai itu bertuliskan tanda dao misterius yang tak terhitung jumlahnya. Jika Sufang ada di sini, dia pasti bisa melihat bahwa tanda dao misterius ini sebenarnya sangat mirip dengan tanda dao dari seni menyusut kehidupan dan runeh sejati dari misteri aliran surga. Seratus ribu pikiran muncul dari dahi pemuda itu dan berubah menjadi kekuatan takdir. Mereka menyerang salah satu ahli puncak dauzu seperti sambaran petir yang hening. Ini adalah Lightning of Destiny, kekuatan ilahi tiada taraf yang berasal dari teknik penyusutan kehidupan. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah linen kuning. Dia memiliki rambut kuning, dan bahkan janggut serta matanya pun kuning. Auranya juga sangat kuat. Dia juga ahli puncak dauzu. Kamu adalah Litian Dauzu. Salah satu ahli puncak dauzu menatap lelaki tua berjubah kuning itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak menyangka akan ada ahli asing yang akan mengenali saya setelah sekian lama mengasingkan diri. Saya merasa terhormat. Orang tua berjubah kuning itu tersenyum malu. Litian Dauzu. Selain para ahli dauzu manusia, sebagian besar pembudidaya gunung misteri barat saling memandang. Mereka tidak tahu bahwa umat manusia memiliki ahli yang begitu kuat. Litian Dauzu adalah guru Suan Zeng. Mata Wain Zain menjadi sangat bersemangat, dan semangat putus asanya menjadi sangat bangkit. Pakar asing di seberang Litian Dauzu mendengus, Litian, menurut yang saya tahu, kamu sudah bergabung dengan orang Tensei. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh orang Tensei karena ikut serta dalam perang antar umat manusia? Litian Dauzu tersenyum santai, hidupku hampir berakhir. Awalnya, aku tidak ingin ikut campur dalam perang antara ras manusia dan ras asing. Namun, masih ada peluang bagi umat manusia untuk mengambil langkah maju. Saya harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Saya yakin orang-orang Tensei tidak akan menyalahkan saya. Baiklah, selama kamu tidak ikut campur, aku juga tidak akan ikut campur. Bagaimana dengan itu? Pakar Puncak Dauzu itu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Begitu saja, tiga ahli Puncak Dauzu yang tersembunyi dari ras asing semuanya dihentikan oleh umat manusia. Ras alien dan daul leluhur ras manusia bisa dikatakan berimbang. Para ahli tingkat Dauzu jarang bergerak, tapi begitu mereka melakukannya, itu akan sangat mengemparkan. Betapa mengejutkannya pertarungan antara ras asing dan umat manusia ketika terdapat hampir 40 ahli Dauzu. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat pertempuran tersebut. Untuk menghindari pengaruh tentara ras asing dan manusia Dauzu tidak ingin gunung misteri barat dihancurkan, para ahli Dauzu asing merobek kehampaan atau menciptakan dunia untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Tentara ras asing dan para penggarap gunung misteri barat yang masih hidup semuanya memilih untuk saling berhadapan. Tidak ada yang mengambil langkah pertama. Para ahli ras asing dan ras manusia bertarung di puncaknya. Pertarungan antara Daosein dan kultifator di bawah level Daosein tidak ada artinya. Uff! Dongsuan Dauzu, ibu kegelapan Dauzu, dan Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga adalah yang pertama hancur. Ketiga sosok itu keluar dari ruang waktu yang runtuh pada saat yang bersamaan. Saat Dongsuan Dauzu muncul, dia terhuyung dan mengeluarkan setegup darah. Ibu kegelapan Dauzu masih diselimuti kegelapan, namun auranya jelas jauh lebih lemah. Melihat Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga, dia melihat salah satu matanya hancur dan darah hitam mengalir. Kekuatan besar ras iblis hitam bermata tiga sebagian besar bergantung pada mata ketiga ini. Sekarang mata ini telah hancur, itu berarti Dauzu bermata tiga dari ras iblis hitam bermata tiga terluka parah. Luka-lukanya jauh lebih serius dibandingkan dengan Dongsuan Dauzu dan ibu kegelapan Dauzu. Dauzu bermata tiga dari ras iblis hitam bermata tiga memandang Dongsuan Dauzu dengan tidak percaya. Kamu, kamu telah memahami jejak kekuatan keabadian. 3.119 Ranah Dauzu berbeda dari ranah lainnya. Alam lain membutuhkan waktu yang lama untuk menetap dari alam bawah ke alam puncak dan kemudian menerobos ke alam yang lebih tinggi. Ranah Dauzu berbeda. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, alam tertinggi yang bisa dicapai adalah puncaknya. Jika ia tidak dapat memahami kebenaran Dao Agung, akan sulit baginya untuk menjadi abadi. Namun, orang suci Dao biasa, bahkan jika mereka tidak memiliki waktu lama untuk menetap, jika mereka dapat memahami Dao besar dalam satu hari, mereka dapat menjadi abadi. Si Suan Dauzu tidak berada di puncak, tetapi dia bisa mencapai alam abadi karena ini. Leluhur Dao Dongsuan bukanlah leluhur Dao yang sangat kuat, namun ia telah memperoleh wawasan dari Taim Raj dan melihat sekilas petunjuk tentang alam abadi. Alhasil, kekuatannya mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika dia bergabung dengan ibu kegelapan leluhur Dao, dia bahkan bisa melukai puncak leluhur Dao dari iblis hitam bermata tiga. Ibu Dewa Pohon berharga benar. Umat manusia tidak dapat diremehkan. Kamu dapat memahami kebenaran Dao Agung hanya dengan memahami patung mimpi buruk dan memiliki jejak kekuatan abadi. Jika umat manusia memiliki warisan abadi, lebih banyak lagi ahli abadi akan lahir. Mereka akan memiliki kemampuan untuk mendominasi kekacauan. Dauzu bermata tiga menatap Dongsuan Dausu. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Di saat yang sama, dia lebih bertekad untuk menghancurkan umat manusia. Umat manusia cepat atau lambat akan memiliki ahli abadi. Anda tidak perlu bicara lebih banyak. Sayangnya, kalian manusia tidak akan memiliki kesempatan. Kedua belas ras bekerja sama untuk menghancurkan umat manusia. Kamu harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Meskipun ras alien sangat kuat, kamu harus membayar mahal untuk menghancurkan dunia manusia. Ini adalah kesempatanmu. Ayo bunuh beberapa Dauzu dulu. Dongsuan Dauzu berteriak dengan agresif. Tubuhnya berkedip dan dia menyerbu ke ruang independen tempat ras alien Dauzu dan ras manusia Dauzu bertarung. Sepasang mata Dauzu bermata tiga yang tersisa menembakkan suan guang hitam. Aura dewa yang bisa menghancurkan segalanya menyapu Dongsuan Dauzu. Tirai hitam muncul dari tubuh ibu kegelapan Dauzu, dan seketika bertabrakan dengan kekuatan suci iblis hitam bermata tiga. Dauzu setan hitam bermata tiga memahami maksud Dongsuan Dauzu. Namun, dia baru saja terluka parah oleh Dongsuan Dauzu dan ibu Dauzu dan tidak mampu menghentikan Dongsuan Dauzu. Sebaliknya, dia terjerat oleh ibu Dauzu dan tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Ruang waktu lainnya runtuh. Dongsuan Dauzu dan manusia Dauzu melompat keluar dari kehampaan. Dauzu berkepala tiga dikirim terbang keluar. Hanya dua dari tiga kepalanya yang tersisa, dan salah satu kepalanya hanya tersisa separuh kepalanya. Jelas sekali, dia terluka parah. Karena Dongsuan Dauzu telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, kekuatan keseluruhan Dauzu dari klan manusia mulai berada di atas angin. Tak satu pun dari para pembudidaya ras asing yang mengharapkan hal ini terjadi. Mereka telah merencanakan untuk memasang jebakan dan membunuh klan manusia Dauzu dalam satu gerakan, menyapu bersih semua rintangan dalam penaklukan mereka atas dunia manusia. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lampu panjang umur akan merusak kekuatan Dauzu klan manusia dari klan manusia secara keseluruhan, dan skala kemenangan akan condong ke arah klan manusia. Orang bodoh yang tidak berguna, seperti yang diduga, tidak bisa diandalkan. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Suara itu mengandung kemauan tertinggi dan aura jahat Dao Agung. Semua kultifator yang mendengar suara ini merasakan hati Dao mereka bergetar, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hati mereka. Saat suaranya masih bergema, kehampaan tak berujung di sekitar gunung Siksuan langsung diselimuti warna merah darah. Aura kematian dan kekerasan yang mengerikan menyelimuti seluruh area. Rasanya seperti mereka berada di kuburan yang sangat besar. Kehendak dan aura kematian meresap ke dalam pikiran setiap manusia kultifator. Bahkan para ahli Dauzu tidak bisa tidak memikirkan kematian. Hati mereka dipenuhi dengan keinginan untuk mati, dan keinginan mereka mulai memudar saat mereka kehilangan kendali atas kesadaran mereka. Su Fang, yang dibawa ke istana Dao oleh Dong Suan Dauzu, juga terpengaruh oleh keinginan kematian. Kesadarannya, yang tertidur lelap, tiba-tiba bergetar. Bes, bes, bes. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi terus terlintas di benak Su Fang, menyebabkan nasib Su Fang bergetar juga. Karena dia telah mengaktifkan lampu panjang umur, jiwa Su Fang telah terbakar, dan karena Dauzu yang lain telah mengguncang lampu panjang umur, jiwanya telah terguncang, dan dia kehilangan kesadaran. Lampu panjang umur tidak menelan banyak jiwa ahli ras asing, namun mereka semua adalah ahli yang kuat, dan ada lebih dari 30 Dao Sein di antara mereka. Lampu panjang umur telah memurnikan jiwa para ahli ini, mengubahnya menjadi energi jiwa murni yang terus-menerus memberi nutrisi pada jiwa Su Fang, memungkinkannya pulih dengan cepat. Pada saat ini, kekuatan takdir menyebabkan kesadaran Su Fang mulai terbangun. Di mana saya, aura siapa ini, bagaimana hal itu bisa menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi membuat keributan besar. Aura ini, sangat familiar. Su Fang merasakan niat dan aura jahat, dan hatinya kacau. Aura ini sangat mirip dengan keturunan dewa iblis, tapi 10 ribu kali lebih kuat. Bes, bes. Krune teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dengan cepat terkondensasi menjadi sosok yang hidup. Sosok ini sangat familiar bagi Su Fang. Itu adalah penguasa 10 arah. Su Fang, kamu sudah bangun. Sosok yang dibentuk oleh wasiat Dong Suan Dauzu muncul di depan Su Fang. Menguasai, mengapa anda datang ke domen ilahi mistik barat, atau apakah saya berada di Dong Suan sekarang? Su Fang kaget sekaligus tertegun. Dong Suan Dauzu melepaskan seutas surat wasiatnya, memproyeksikan peristiwa yang terjadi setelah Su Fang kehilangan kesadaran ke dalam pikiran Su Fang. Saya tidak menyangka banyak hal akan terjadi setelah saya kehilangan kesadaran. Hebat, gunung mistik barat telah terselamatkan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, itulah masalahnya. Tapi sekarang, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Seorang ahli ras asing yang tak tertandingi telah datang, mungkin keberadaan abadi yang melampaui Dauzu. Bahkan tuanmu kini terbelenggu di dunianya. Dong Suan Dauzu menunjukkan kekuatan sucinya, memungkinkan Su Fang melihat pemandangan di luar. Itu dia, itu benar-benar dia. Keturunan Dewa Iblis, Su Fang sangat terkejut. Dia hampir yakin bahwa ahli ras asing yang belum muncul adalah keturunannya, atau lebih tepatnya, sumber keturunannya. Penguasa Sepuluh Arah Bukankah penguasa sepuluh arah melarikan diri ke dalam reruntuhan Tuhan? Mengapa dia muncul di gunung mistik barat? Mungkinkah penguasa sepuluh arah adalah ahli dibalik invasi ras asing ke dunia manusia? Saat itu, penguasa sepuluh arah dikejar oleh para ahli dari sembilan wilayah ilahi, namun dia bahkan tidak sekuat Dauzu. Bisakah dia melampaui Dauzu dan menjadi eksistensi abadi sekarang? Mengapa aura jahat memiliki aura takdir penguasa sepuluh arah, namun tidak memiliki aura kitab suci tak terbatas Jiuxuan? Hati Su Fang sedang kacau, tetapi di saat yang sama, dia dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Namun, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Su Fang sekarang adalah menonton. Bahkan jika seorang ahli seperti Dauzu terbelenggu oleh kehendak dan kekuatan ilahi dari penguasa sepuluh arah, apalagi seorang kultifator Void Dao seperti dia. Litian Dauzu memandangi kehampaan tak berujung yang berlumuran darah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia berteriak dengan suara rendah, penguasa sepuluh arah, mungkinkah itu kamu? Pemuda dari panggung nasib surga itu tersenyum pahit. Itu memang aura takdir dari penguasa sepuluh arah. Saya tidak menyangka bahwa orang yang menghancurkan umat manusia bukanlah ras asing, tetapi seorang kultifator manusia. Litian Dauzu pernah mengejar dewa sepuluh arah di masa lalu, jadi Dauzu dari platform takdir surga telah mengenali identitas dewa sepuluh arah dari aura jahat. Suara dingin bergema di kehampaan sekitarnya. Litian, Tian Su, Bunda Kegelapan. Kalian semua mengejarku di masa lalu. Anda tidak menyangka saya akan kembali ke dunia manusia dan menghancurkan umat manusia dengan tangan saya sendiri, bukan? Litian Dauzu mendengus dan berkata, kamu membawa malapetaka bagi umat manusia di masa lalu. Apa salahnya aku mengejarmu? Pemuda dari anjungan nasib surga bernama Tian Su menghela nafas dan berkata, saat itu, saya sudah meramalkan bahwa umat manusia akan menghadapi bencana ini. Anda adalah sumber bencana ini. Itu sebabnya saya mengundang Dauzu umat manusia untuk mengejarmu. Aku tidak menyangka, prediksiku akan menjadi kenyataan hari ini. Lupakan saja, aku tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. Biarkan umat manusia dimusnahkan mulai sekarang. Segera setelah Dewa Penguasa Sepuluh Arah selesai berbicara, kekuatan Dewa Tertinggi muncul dari sekitar Dao Leluhur Heaven Rake. Kabut berwarna merah darah melonjak dan dengan cepat berubah menjadi kuburan berdarah berukuran ribuan kaki. Di dalam makam darah, terdapat kebenaran tertinggi dari Dao Surgawi yang dapat mengubur segala sesuatu, serta kekuatan dahsyat yang sangat mirip dengan segel Sepuluh Arah Tuanku. Itu dengan cepat berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan dan mengubur Dao Leluhur Litian di dalamnya. Aku milik orang Tensei sekarang. Kamu berani membunuhku. Apa kamu tidak takut orang Tensei akan membalas dendam padamu? Litian Dao Zu berteriak dari dalam makam darah. Kamu hanyalah seorang lelaki tua yang mendekati akhir masa hidupnya. Mengapa orang Tensei peduli padamu? Jika kamu dengan patuh tetap berada di antara orang-orang Tensei, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Namun, kamu memilih untuk datang ke dunia manusia. Anda sedang mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Suara penguasa Sepuluh Arah masih sedingin biasanya. Itu dipenuhi aura kematian. Ledakan. 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 Makam darah berguncang terus-menerus. Yang jelas, Litian Dao Zu terus berjuang dan berusaha melepaskan diri dari belenggu makam darah. Namun, semua usahanya sia-sia. Makam darah dengan cepat menjadi stabil. Kemudian, sebuah batu nisan hitam muncul dari dalam makam darah. Ada sederet karakter dewa yang terkondensasi dari darah di atasnya. Makam Ras Manusia Litian. Begitu saja, Dao Zu manusia dengan mudah dibunuh oleh penguasa Sepuluh Arah. Semua manusia Dao Zu dan kultifator Gunung Misteri Barat terkejut. Kemudian, mereka jatuh dalam keputusasaan yang tak berkesudahan. Beberapa Dao Zu manusia menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya atau mengaktifkan Suan Bao. Namun, mereka tidak dapat menggoyahkan dunia penguasa Sepuluh Arah. Dong Suan Dao Zu, giliranmu sekarang. Aku bisa merasakan ancaman darimu. Eh, siapa orang ini? Suara dingin dan tanpa emosi dari penguasa ilahi Sepuluh Arah tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Sebuah kekuatan yang kuat langsung turun dan menyelimuti Dong Suan Dao Zu. Itu meresap ke dalam istana Dao miliknya dan melilit Su Fang. Kemudian, ia dengan paksa menarik Dong Suan Dao Zu keluar dari istana Dao miliknya. Bahkan seorang ahli seperti Dao Zu tidak dapat menggoyahkan penguasa Sepuluh Arah, apalagi seorang kultifator alam Dao Void seperti Su Fang. Saat ini, dia telah menjadi orang lemah yang tidak bisa melawan sama sekali. Sebuah kekuatan penginderaan masih melekat di tubuh Su Fang. Jelas sekali, penguasa Sepuluh Arah sedang menilai Su Fang. Setelah sekian lama, aku tidak mengharapkan ini, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Apakah ini kehendak surga, penguasa ilahi dari Sepuluh Arah menghela nafas panjang. Tiba-tiba, 3120. Dewa penguasa Sepuluh Arah tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membingungkan Su Fang. Lalu, dia hendak membunuh Su Fang. Bum-bum-bum. Tiba-tiba, dunia Dewa penguasa Sepuluh Arah bergetar hebat. Segera setelah itu, sebuah roda cahaya merobek dunia Dewa penguasa Sepuluh Arah. Dunia berwarna darah di sekitarnya mulai runtuh, dan semuanya kembali normal. Roda cahaya terus berubah warna, memancarkan aura dao besar yang tumbuh tanpa akhir dan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Auranya menakutkan, bahkan melebihi Dao Su. Itu memancarkan aura keabadian dan keabadian. Su Fang terkejut sekaligus kaget. Keputus asaan di matanya langsung menghilang, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tuan, Tuan telah kembali. Dao Su manusia lainnya juga tercengang dan gembira. Alien Dao Su dan pasukan alien semuanya terkejut dan tanpa sadar mundur. Sisuan Dao Su telah kembali. Roda cahaya dengan cepat berkelebat dan berubah menjadi sebuah sosok. Siapa lagi selain Sisuan Dao Su? Penampilan Sisuan Dao Su telah banyak berubah. Dia tidak lagi berpenampilan seperti orang tua. Sekarang, dia memiliki rambut hitam dan wajah tampan. Auranya sangat halus, seolah-olah dia ada di Dao Surgawi yang halus dan bukan milik dunia nyata. Salam, Dao Su. Lima juta pembudidaya Gunung Misteri Barat yang selamat semuanya bersujud ke arah Sisuan Dao Su. Semuanya sangat gembira dan bersemangat. Dewa penguasa sepuluh arah, bukankah kamu memerintahkan pasukan alien untuk menyerang Sisuan dengan tujuan menarik dewa ini? Dewa ini telah kembali, jadi kenapa kamu belum menunjukkan dirimu? Sisuan Dao Su berkata dengan anggun pada kehampaan. Setelah mendengar perkataan Sisuan Dao Su, manusia Dao Su akhirnya mengerti bahwa pasukan alien telah menyerang Gunung Misteri Barat tidak hanya untuk membunuh semua manusia Dao Su, tetapi juga untuk tujuan lain. Fakta bahwa Dewa Penguasa Sepuluh Arah menarik Guru keluar menunjukkan betapa pentingnya dia menempatkan Guru. Terlebih lagi, Guru dapat dengan mudah menghancurkan dunia Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Mungkinkah, Guru telah mengambil alih langkah itu dan menjadi imortal yang legendaris? Su Fang langsung memahaminya, dan keterkejutan yang hebat muncul di hatinya sekali lagi. Setelah itu, kegembiraan yang liar melonjak ke dalam hatinya. Kekal, Sisuan Dao Su benar-benar mengambil langkah itu dan menjadi makhluk abadi yang legendaris. Umat manusia kita akhirnya melahirkan yang abadi. Semua manusia Dao Su terkejut, gembira, dan berseru. Salam, manusia abadi. Daofater Dong Suan menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Daofater Siksuan. Para ahli Dao Su lainnya, termasuk ibu kegelapan Dao Su, juga membungkuk kepada Sisuan Dao Su. Mereka tidak hanya tunduk pada Dao Su Suan, mereka juga tunduk pada masa depan dan harapan umat manusia. Justru karena mereka tidak memiliki pejuang alam abadi yang lebih kuat dari Dao Su, maka umat manusia telah berulang kali diserang oleh ras lain. Sekarang Sisuan Dao Su telah berhasil mengambil langkah itu, itu berarti bencana umat manusia akhirnya dapat diatasi. Ini juga berarti dunia manusia tidak lagi terancam oleh ras asing. Manusia abadi, Huff, sesosok muncul belasan mil jauhnya dari Sisuan Dao Su. Sosok itu sepertinya hanya berjarak belasan mil dari Sisuan Dao Su, namun kenyataannya, mereka berada di bidang ruang dan waktu yang berbeda. Itu adalah seorang pria muda berjubah merah darah. Wajahnya pucat, dan usianya baru 18 tahun. Dia tampak seperti manusia muda biasa. Namun, banyak leluhur Tao yang bisa merasakan aura jahat yang tak tertandingi di bawah penampilannya yang tampak biasa. Hanya beberapa kali meliriknya membuat jiwa mereka bergetar terus-menerus. Dewa Penguasa Sepuluh Arah, itu benar-benar dia. Tapi kehadirannya agak aneh. Prajurit Alam Abadi, Dewa Penguasa Sepuluh Arah sebenarnya telah menjadi pejuang Alam Abadi yang legendaris. Manusia ahli Dao Su yang pernah mengejar Dewa Penguasa Sepuluh Arah semuanya berseru. Dewa Penguasa Sepuluh Arah menatap Sisuan Dao Su dan dengan dingin berkata, kamu belum benar-benar mengambil langkah itu. Kamu telah mencapai Alam Abadi, tetapi sayangnya, kultivasi dan tubuh fisikmu masih belum sampai. Paling-paling, kamu hanya bisa menjadi dianggap sebagai prajurit Alam Abadi setengah langkah. Sisuan Dao Su mendengus, Benar, kursi ini memang belum mencapai Alam Abadi, tapi aku bisa menghentikanmu. Jika kamu menetap untuk beberapa zaman lagi, kamu mungkin memiliki peluang 30% untuk mencapai Alam Abadi. Sekarang setelah Anda muncul dan bertarung dengan Tuhan ini, Anda telah sepenuhnya memutuskan peluang Anda untuk mencapai Alam Abadi. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan kursi ini? Jangan lupa bahwa ini adalah Alam Ilahi Mendalam Barat. Apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak akan diketahui setelah kita bertarung? Dewa Penguasa Sepuluh Arah mengambil satu langkah ke depan. Dia merasa seperti dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu tanpa akhir untuk tiba di pesawat ruang waktu tempat Gunung Sisuan berada. Ledakan. Dewa Penguasa Sepuluh Arah meninju dari kejauhan. Ukulan yang tampaknya biasa ini bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun di udara. Itu bukanlah kemampuan Ilahi tertinggi. Namun, pukulan ini mengandung aura tertinggi Dao Surgawi. Pukulan ini memancarkan perasaan menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Sisuan Dao Zu melangkah maju dan mulai bertarung dengan Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Sama seperti Dewa Penguasa Sepuluh Arah, Sisuan Dao Zu tidak menggunakan kemampuan Ilahi yang kuat. Sebaliknya, dia menggunakan teknik tinju yang sederhana dan tanpa hiasan. Namun, teknik tinjunya mengandung esensi sebenarnya dari Dao Surgawi, transformasi tak terbatas dari semua fenomena, dan esensi sejati dari keabadian. Setiap pukulannya sempurna. Dao besar adalah yang paling sederhana. Semakin kuat suatu teknik Dao, semakin sederhana jadinya ketika didorong secara ekstrim. Bentrokan antara Sisuan Dao Zu dan Dewa Penguasa Sepuluh Arah tampak seperti pertarungan sederhana antara dua seniman Bella Dirivana, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan dunia mistik dalam sekejap. Bentrokan keduanya bisa dikatakan sebagai pertarungan paling pamungkas dalam sejarah dunia manusia. Pada saat yang sama, hal ini juga menyangkut nasib umat manusia. Setiap kultifator dan kultifator ras asing menatap setiap gerakan mereka. Para kultifator ras asing biasa dan kultifator Western Black Mountain hanya melirik beberapa kali sebelum mata mereka mulai berdarah. Istana Dao mereka bergidik, dan keinginan beberapa orang hancur dan istana Dao mereka hancur. Kultifator biasa bahkan tidak memiliki hak untuk menyaksikan bentrokan antar dewa. Bahkan jika mereka tidak terpengaruh oleh gelombang kejut, esensi sejati Dao Surgawi yang terpancar dari setiap gerakan dewa sudah cukup untuk melukai para penggarap biasa. Bahkan para ahli Dao Zu mulai gemetar setelah menonton beberapa saat. Wajah mereka sepucat kertas, dan tubuh mereka basah oleh keringat. Namun setiap ahli Dao Zu menatap dengan mata terbelalak pada bentrokan antara sisuan Dao Zu dan dewa penguasa sepuluh arah, takut mereka akan melewatkan detail terkecil. Su Fang memperhatikan sebentar, dan kemudian dia merasa dunia berputar di sekelilingnya. Istana Dao-nya bergetar, dan dia terpaksa mengasingkan diri dari pertempuran, tidak berani melirik lagi. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pak, dalam sekejap, sisuan Dao Zu dan dewa penguasa sepuluh arah telah bertukar lebih dari sepuluh ribu pukulan. Ledakan. Dewa penguasa sepuluh arah meninju dada sisuan Dao Zu, membuatnya terbang. Tubuh sisuan Dao Zu yang mundur merobek kehampaan, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Pada akhirnya, dia mundur ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Dia sedang menarik kekuatan dewa penguasa sepuluh arah ke ruang waktu lain. Jika tidak, ruang waktu di sekitar gunung sisuan akan runtuh, dan manusia penggarap lainnya akan terluka. Sesaat kemudian, sisuan Dao Zu muncul dari kehampaan sekali lagi. Auranya putus asa, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura kematian. Jelas sekali bahwa dia terluka parah akibat pukulan dewa penguasa sepuluh arah. Sama seperti kultifator manusia lainnya, hati Su Fang tenggelam. Guru benar-benar seperti yang dikatakan dewa penguasa sepuluh arah. Dia belum benar-benar melangkah ke alam abadi. Dewa penguasa sepuluh arah memandang sisuan Dao Zu dan mencibir dengan jijik. Tuhan ini telah mengatakan bahwa dewa setengah langkah sepertimu bukanlah tandingan Tuhan ini. Lupakan saja, biarkan semuanya berakhir. Membunuhmu dan Dao Zu manusia ini sama saja dengan memutus harapan umat manusia. Tuhan ini juga baru saja mengatakannya. Jangan lupa bahwa ini adalah sisuanku. Sisuan Dao Zu mengungkapkan senyuman yang mendominasi dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Boom-boom-boom. Ruang waktu bergetar. Sisuan Dao Zu telah sepenuhnya menyatu dengan ruang waktu dari domain ilahi mendalam barat. Dia mengendalikan semua kekuatan di ruang waktu ini, dan dia adalah penguasa semua hukum. Desis-desis-desis. Gelombang esensi dunia tertutup mengalir ke tubuh sisuan Dao Zu, menyebabkan aura awalnya yang putus asa menjadi kuat kembali. Di seluruh wilayah ilahi mendalam barat, selain gunung sisuan, esensi dunia tertutup sedang mengalir. Itu dengan cepat layu, membusuk, dan berubah menjadi tanah terlantar. Sisuan Dao Zu berkata dengan anggun, tubuh fisik dan kultifasi Tuhan ini memang tidak berada pada tingkat keabadian, tetapi Tuhan ini memiliki domain ilahi mendalam barat, yang lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan ini. Sekarang Anda berada di milik Tuhan ini dunia, Tuhan ini mempunyai kekuatan untuk melawanmu. Ekspresi serius muncul di mata Dewa Penguasa Sepuluh Arah, dan kemudian dia tersenyum malu-malu, pantas saja kamu kembali ke sisuan meskipun kamu tahu bahwa Tuhan ini sedang memikatmu keluar dari gunung sisuan. Ternyata kamu sudah lama tidak melakukannya. Berencana untuk meninggalkan seluruh domain ilahi mendalam barat untuk melawan Tuhan ini sayangnya, kamu masih belum cukup. Mari kita bicara setelah pertempuran. Sisuan Dao Zu perlahan mengambil langkah ke depan, sosoknya melampaui batasan ruang dan waktu, langsung muncul di hadapan Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Bum-bum-bum. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya masing-masing mengirimkan lebih dari seratus ribu serangan. Ruang di sekitarnya tidak bergetar sama sekali. Ini karena keduanya telah mendorong kekuatannya hingga batasnya, sehingga tidak ada kebocoran. Jika tidak, satu gempa susulan saja sudah cukup untuk melukai atau bahkan membunuh ahli seperti dausu. Asterispu gelombang asteris. Sisuan Dao Zu sekali lagi terlempar oleh pukulan Dewa Penguasa Sepuluh Arah, tubuhnya menghantam puncak utama gunung sisuan. Arai besar di sekitar gunung sisuan hancur, dan seribu delapan puluh puncaknya hancur. Bahkan puncak utamanya pun runtuh, hanya menyisakan separuhnya. Tuan, murid ini tidak berguna. Penguasa gunung sisuan telah membakar semua miliknya dan berada di ambang kematian. Adapun penatua hukuman itu, tidak ada yang tahu kemana dia melarikan diri. Sisuan Dao Zu menghela nafas pelan. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Biarkan gunung sisuan ini menjadi kuburanmu dan tuanmu. Dewa Penguasa Sepuluh Arah mengeluarkan suara dingin saat dia mengambil langkah maju dan menyerbu ke bagian dalam gunung sisuan. Tiba-tiba gelombang. Keributan yang mengguncang bumi datang dari dalam puncak utama gunung sisuan, yang hanya tersisa setengahnya. Pada saat yang sama, suara kaget dan geram Dewa Penguasa Sepuluh Arah terdengar dari dalam gunung. Sisuan Dao Zu, kamu. Kamu sebenarnya memiliki harta karun surgawi purba. Suara acu-ta-acu sisuan Dao Zu terdengar. Saat kursi ini memburumu terakhir kali, aku memperoleh sangkar penjara surga ini di kedalaman harta karun surgawi purba. Kamu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mengambil inisiatif untuk memasuki harta karun surgawi purba di kursi ini. Sangkar penjara surga, hef, bahkan harta karun surgawi primordial tidak dapat menjebak kursi ini. Dalam waktu kurang dari sepuluh ribu tahun, kursi ini akan mampu melepaskan diri dari belenggunya. Pada saat itu, Anda dan umat manusia akan dimusnahkan di tangan kursi ini. Terima kasih.